Jala Pedang Jaring Sutra Jilid 12 Dengan marah Cohtian Hang berkata Bok Xiaoya jangan mencari kesenangan lewat kami gadis miskin ini apakah itu tidak akan merendahkan nama ayahmu Bok Ling Hoa tertawa dan berkata Kau salah paham, ayahku menyukaimu, beliau ini engkau menjadi menantunya Cohtian Hang sangat marah dan berteriak, kurang ajar Kau yang ingin tahu rahasia ini, aku hanya menyampaikan kata-kata orangtuaku, apakah kau mau atau tidak, itu hal lain lagi Tapi aku tidak sembarangan bicara apakah kau mau mendengar lanjutannya Cohtian Hang hanya diam, Bok Ling Hoa berkata lagi Ayah mengatakan dia tidak ingin berbesan dengan Hietiong Wee tapi beliau tetap akan bekerja sama dengan Hietiong Wee Ayah berharap beliau bisa berbesan dengan pendekar Yang Chiu, Chokim Sang Kata Tuan Kiamta bila ingin berbesan dengan Chokim Sang harus meminta bantuan kepada anaknya Kata Tuan Kiamta ayahku mempunyai dua orang putra Satu menikah dengan putri keluarga Hia dan yang satu menikah dengan putri keluarga Chokim Sang Itu akan sangat sempurna rahasia ini sudah ku beritahu Apakah kau setuju? Chokian Hang berlari sambil menutup telinganya dan berteriak Aku tidak mau Aku tidak setuju, aku tidak mau dengar Omongan kalian Wajah Bok Ling Hoa memerah dan berkata Aku sudah menyukaimu, setuju atau tidak, kau tetap harus setuju Kau mau apa? tanya Chokian Hang Bok Ling Hoa tertawa dan menjawab Tidak mau apa-apa, hanya ingin kau menjadi istriku Kau memakai minyak wangi apa? Begitu harum, apa aku boleh dekat denganmu dan mencium harum ini Segera dia mengejar dan ingin memeluknya Chokian Hang marah dan berkata Kurang ajar Bok Ling Hoa tertawa dan berkata Apakah kau mau mencoba ilmu silatku yang dia gunakan adalah ilmu silat keluarga Bok yang bernama Tepin Po Hoa Melangkah menginjak awan, segera dia berjalan ringan Seperti melayang di belakang Chokian Hang, ingin menotoknya Tapi dia tidak tahu walaupun Chokian Hang masih belia Tetapi ilmu silatnya cukup tinggi karena diajar langsung oleh Chok Kim Sang Ilmu silat keluarga Chok terkenal dengan jurus totokan jalan darahnya Bok Ling Hoa ingin menotoknya, dapat dikatakan seperti mempermainkan pintu Chok Tian Hang membalikkan tangannya dan gerakan tubuhnya sangat indah Dengan Keralan Hoa Jiu, tangan bunga angrek, dia berhasil balik menotok jalan darah Bok Ling Hoa Tiba-tiba dari arah gunung terdengar teriakan perempuan Tidak perlu dipikir lagi Chok Tian Hang sudah tahu terjadi apa di sana Dalam hati dia berpikir, cicih ya orangnya baik, aku tidak mau dia dihina oleh Bok Lingku Dengan tertawa dingin Chok Tian Hang lalu berkata Bila kau mau menghinaku, harus belajar ilmu silat Tiga tahun lagi segera dia berlari meninggalkan Bok Ling Hoa Tangan Bok Ling Hoa yang ditotok oleh Chok Tian Hang terasa kaku Tapi sepasang kakinya masih bisa bergerak Dia sangat marah besar dan mengejar Chok Tian Hang Dia berkata Perempuan tidak tahu diri Berani main kasar, karena aku menyukaimu Aku biarkan kau menotokku Kau kira ilmu silatku tidak sebanding denganmu Ayo kita coba-coba sekarang Kata Chok Tian Hang Kau mau bertarung denganku? Kita naik gunung ini dulu Ilmu meringankan tubuh Chok Tian Hang lebih tinggi dari Bok Ling Hoa Ditambah lagi tangan Bok Ling Hoa sedang kaku sebelah Jadi ilmu meringankan tubuhnya pun terganggu Dalam sekejap Bok Ling Hoa sudah tertinggal jauh Tenaga dalam Bok Ling Hoa memang lebih kuat dan Chok Tian Hang Totokan di tangannya hanya sebentar sudah terbuka sendiri dan dia mengejar Chok Tian Hang Gadis bodoh, nona Chok sedang berkasih-kasihan dengan Lo Ji Jangan ganggu mereka, diam di sini saja dan bermain denganku Mereka sepasang kekasih kita pun sepasang kekasih Masing-masing bermain dengan pasangannya, bukankah itu sangat baik? Itu adalah suara Bok Ling Ku Dengan tertawa dingin Kim Giao berkata Apakah gadis si Chok bisa menyukai Lo Ji? Ilmu silatku tidak dapat disamakan denganmu Karena itu kau bisa dengan leluasa menghinaku Ilmu silat nona Chok lebih tinggi dariku Si Lo Ji belum tentu bisa menghinanya Kata Bok Ling Ku Jangan sebut dengan kata menghina Karena ayahmu sangat berharap aku seperti ini Hie Kim Giao marah dan berkata Jangan sembarangan Menghina ayahku Bok Ling Ku tertawa terbahak-bahak dan berkata Apa? Menghina ayahmu Jujur aku akan katakan kepadamu Care ini pun diberitahu oleh ayahmu Dia menyuruhku dan Lo Ji menemani kalian Dan berpesan kepada Lao R Dengan care apapun harus mendapatkan Chok Tian Hong Bila tidak bisa memakai care yang halus Harus diganti dengan care keras Bila beras sudah menjadi nasi Chok Kim Sang pasti akan merestui pernikahan ini Wajah Hie Kim Giao memerah dan berkata Sembarangan bicara Ayahku bukan orang semacam itu Di mulut dia mengatakan tidak percaya Tapi suaranya sudah gemetar Chok Tian Hong ikut menarik nafas Dia bersyukur masih bisa melarikan diri Ayah mereka adalah pendekar Malah nama pendekar Tiong Chiu lebih tenar Tapi kedua ayah mereka tidak sama Chok Tian Hong pun berpikir seperti itu Untung ayahku tidak seperti ayahnya Terdengar lagi suara perempuan berteriak dari atas gunung Dan terdengar suara Bok Ling Ku tertawa Aku ingin lihat apakah kau masih bisa melarikan diri Suara Kim Giao yang pertama membuktikan bahwa Kim Giao masih bisa lepas dari cengkraman Bok Ling Ku Sekarang terdengar sepertinya dia sudah tertangkap Chok Tian Hong sambil berteriak sambil berlari Benar saja Hie Kim Giao berada di dalam pelukan Bok Ling Ku dan dia sedang memberontak Melihat Chok Tian Hong datang Dengan gembira dia berteriak Adik Tian Hong kau Bok Ling Ku berbisik di telinganya Bila kau berani menyuruhnya datang Akan merobek bajumu di depannya Akan mempermalukanmu Apakah dia masih berani memukulku? Terlihat Bok Ling Ku yang mengejar Chok Tian Hong dari belakang Dia berteriak Kembali kau Jangan mengurusi masalah orang lain Bila tidak Aku tidak akan sungkan lagi memukulmu Hie Kim Giao tidak tahu bahwa Bok Ling Ku tidak dapat mengalahkan Chok Tian Hong Juga tidak tahu bahwa lari Bok Ling Ku tidak secepat Chok Tian Hong Dia mengira Chok Tian Hong sudah kalah Hatinya terasa berat Dia berpikir Bila aku dihina olehnya Ayahku pasti tidak akan mau membelaku Dia takut Bok Ling Ku akan merobek bajunya Dengan cepat dia berkata Adik kau jangan naik Jalan di sini sangat berbahaya Sebentar lagi kami akan turun Chok Tian Hong menjadi curiga Apakah kata-kata Kim Giao adalah benar? Tiba-tiba dia berteriak Ada yang tidak beres Dia tahu ilmu silatku lebih tinggi darinya dia bisa naik Mengapa aku tidak walaupun dia masih belia tapi kepintarannya tidak kalah? Dia tahu mengapa He Kim Giao berbohong, diam-diam dia berlari lebih cepat lagi Walaupun He Kim Giao tidak dapat melepaskan diri dari pelukan Bok Ling Ku Tapi Bok Ling Ku tidak bisa membuat He Kim Giao diam Dengan tertawa dia berkata Kau akan menjadi istriku Kucium pun tidak apa-apa Bersikap sedikit lembutlah kepadaku Setelah Kucium aku akan melepaskanmu He Kim Giao menjadi marah Siapa yang sudi menjadi istrimu Dia menyikut Bok Ling Ku Tapi perbandingan ilmu silat mereka terlalu jauh Sikutnya ini hanya membuat Bok Ling Ku merasa sakit Tapi dia tetap tidak melepaskan He Kim Giao Malah tangan He Kim Giao dipiting ke belakang He Kim Giao tidak dapat bergerak sama sekali Bok Ling Ku terkena sikutan dari He Kim Giao Sakitnya masih terasa Dia pun merasa marah Dalam hati dia berpikir Sepertinya harus dipaksa baru bisa mendapatkan dia Apakah perbuatan ini pantas untukku? Aku ingin dia dengan sukarela mengikutiku Dan pada saat itulah akan membuatnya melepaskan kekesalanku Dengan marah dia berkata Ayahmu menjodohkanmu denganku Tapi kau tidak mau Apakah karenakah sudah mempunyai kekasih? Jawab He Kim Giao Benar, aku sudah mempunyai kekasih Mau apakah siapakah dia tanya Bok Ling Ku Mengapa aku harus memberitahukannya padamu? Yang paling penting dia jauh lebih baik darimu Bok Ling Ku lebih marah lagi dan berkata Dia lebih baik dariku? Apakah dia lebih kaya dariku? Apakah ilmu silatnya lebih tinggi dariku? Atau dia lebih pintar dariku? Atau lebih tampan dariku? Kata He Kim Giao Semua yang kau sebut tadi memang tidak bisa bersaing denganmu Tapi aku mengaguminya Dia lebih baik darimu Tanya Bok Ling Ku Apakah kau tidak kagum kepadaku? Aku harus berpikir dulu Kau lepaskan aku baru Ku beritahu asal kau mau memanggilku to'ako Dan tersenyum kepadaku Aku akan melepaskanmu He Kim Giao tidak dapat memanggilnya to'ako Juga tidak bisa lertawa Dia tidak tertawa Tapi terdengar ada orang yang tertawa Orang ini entah keluar dari mana Dia berdiri di bawah sebuah Pohon tidak jauh dari mereka Dia tertawa dingin Suara tawanya menusuh hingga ke telinga Apalagi di telinga Bok Ling Ku Dia sangat terkejut Tidak sengaja dia melepaskan tangan Kim Giao Dia melihat Ada seorang pemuda yang sedang tertawa kepadanya Tanya Bok Ling Ku Siapa kau? Apa yang kau tertawakan? Aku ini siapa? Nanti kau juga akan tahu Tadi kau bertanya aku menertawakan apa Aku akan beritahu kepadamu Aku sedang melihat seekor loh Aima Binatang yang ingin memangsa angsa Aku tidak dapat menahan tawaku Bok Ling Ku marah dan berkata Kau berani menyebutku Lai Haima C bertemu dengan Hui Tian Saat mereka sedang bicara Cohtian Hang dan Bok Ling Hoa sudah tiba di sana Cohtian Hang tidak mau dekat-dekat dengan Bok Ling Hoa Pemuda itu tertawa dan berkata Tadi aku salah bicara Bukan seekor Lai Haima Tapi ada dua ekor Tanda petik Bok Ling Ku tidak pernah dihina seperti itu Segera dia mencabut pedang Bok Ling Hoa lebih kalem Dia pun lebih teliti Dia melihat pemuda itu sama sekali tidak takut Dalam hati dia berpikir Orang ini begitu sombong Dia pasti mempunyai ilmu silat yang tinggi Walaupun kami berkelahi dengannya Bisa menang dan mendapat Luka pun tidak pantas Segera dia berteriak Nanti dulu To aku Apakah kau takut kepadanya Aku tidak butuh bantuanmu Bukan itu maksudku Tapi dia bilang seperti itu Bila ada yang mengenalnya Kita tanya dulu Baru mengambil keputusan Dia melihat Chow Tian Hong Chow Tian Hong lebih bersikap sabar Kepada pemuda ini Dia bertanya Hei, apakah kau kenal dengan ayahku? Dia mengira pemuda itu tahu identitasnya Dan sengaja memarahi Bok bersaudara Sebagai Lai Haima Siapa ayahmu? Tanya pemuda itu Chow Kim Song dari Yang Chiu Kata Chow Tian Hong Ternyata kau adalah putri pendekar Yang Chiu Chow Kim Sang Aku tidak kenal Tapi nama ayahmu sering ku dengar Dan aku kagum kepadanya Chow Tian Hong membalikan tubuh Dan melotot ke arah Bok Ling Hoa Dan berkata Mengapa kau melihatku terus? Aku hanya menyesal Mengapa ayahku tidak berteman Dengan orang yang berani Memarahi kalian Lai Haima Pemuda itu tersenyum dan berkata Terima kasih kau sudah menghargaiku Bok Lingku terkejut Dalam hati dia berpikir Apakah bocah ini adalah kekasihnya? Dia bertanya kepada Hyekim Giau Apakah kau kenal dengannya? Semenjak pemuda itu muncul Wajah Hyekim Giau berubah Seperti orang tolol Begitu Bok Lingku bertanya kepadanya Dia seperti baru bangun dari mimpi dan berteriak Walau dia jadi apapun Aku pasti mengenalinya Pemuda itu tersenyum dan berkata kepadanya Nona Hyek, sungguh tidak disangka Bisa bertemu denganmu di sini Apakah kau masih membenciku? Aku ingin membunuhmu Pemuda itu tertawa Maaf, menyuruhku membuang apa saja masih boleh Tapi untuk membuang nyawaku untukmu Itu tidak bisa Mu bersaudara tampak terkejut Dan hampir bersamaan bertanya Siapa dia? Dia adalah musuh keluarga ku Hui Tian kata Hui Tian Nona Hyek, kau salah Aku dan ayahmu bermusuhan Tapi tidak denganmu Hyekim Giau marah dan berkata Kau melukai ayahku kemudian merebut ibu tiriku Mempermalukan keluarga ku Apakah kau bukan musuhku? Hui Tian tertawa dan berkata Waktu itu kau sendiri yang mengusir Hyat Kun pergi Mengapa sekarang mengakuinya sebagai ibu tiri? Kau sebut dua kesalahanku tapi aku hanya bisa terima separuhnya Karena Kang Hyat Kun tidak diculik olahku Yang luka ayahmu juga bukan karena kesalahanku Hyekim Giau marah dan berkata Kau masuk ke rumahku dan melukai ayahku Apakah ayahku yang bersalah? Kata Hui Tian Kau adalah putri Hyetiong Gwe Aku tidak mau menghina ayahmu di depanmu Aku hanya bisa berkata Bila ayahmu memiliki setengah saja dari kebaikanmu Aku tidak akan dendam kepadanya Kata-kata ini sudah menyebutkan bahwa Hyetiong Gwe adalah orang yang jahat Bok Ling Hoa terlihat agak tenang Dalam hati dia berpikir Walau kita berdua tidak bisa menang Juga tidak akan kalah Tapi bila ditonton bertarung oleh kedua gadis ini Sungguh sangat tidak pantas Terdengar Hui Tian berkata lagi Aku tidak bisa menghina kalian begitu saja Aku akan beri 10 jurus terlebih dahulu Kemudian bila dalam 3 jurus aku tidak bisa menang Kalian boleh menangkapku Terserah kalian akan membawaku kemana Dua bersaudara Bok ini walaupun marah Tapi mereka agak tenang karena mereka berpikir dalam 10 jurus Hui Tian tidak menyerang mereka Masa mereka tidak dapat memukainya? Tidak mungkin dalam 3 jurus dia dapat mengalahkan mereka Bila kau mati Jangan salahkan aku tanya Bok Lingku Toako Tunggu dulu teriak Bok Ling Hoa Bok Lingku takut adiknya berubah pikiran Segera dia berkata Cepat bergerak sekarang Harus tunggu apa lagi? Dalam hati Ling Hoa menertawakan kebodohan Toakonya Mengapa tidak sekalian memeras mereka? Dia berkata Toako, bocah ini adalah musuh keluarga Hiyet Kau balas dendam demi Nona Hiyet Kau harus minta imbalan Benar kata Bok Lingku Kau katakan saja bila aku menang Bagaimana caramu membalas budi kepadaku? Hiyet Kim Giao tidak dapat menjawab Hui Tian berkata Nona Hiyet, terserah kau mau menjanjikan apa kepadanya Aku tidak akan mengecewakanmu Bok Lingku marah dan berkata Apakah kau berharap kami yang kalah? Kata Hiyet Kim Giao Baiklah Bila kalian bisa membunuhnya atau setidaknya menangkapnya Apa yang kalian minta, aku akan turuti Kata Ling Hoa Toako, imbalanmu sudah ada Aku pun harus minta imbalan kepada Nona Chow Kata Chow Tian Hong Kalian bertarung, tidak ada hubungannya denganku Kata Ling Hoa Kali ini ayahmu datang ke ibu kota untuk menghadapi Hui Tian Kata Hui Tian Nona Chow, aku pun dengar ayahmu sudah menerima undangan pendekar dari Tuan Kiamta dan Hieti Yong Gwe, apakah benar? Dengan suara kecil Chow Tian Hong berkata Benar, tapi Dia ingin menjelaskan kepada Hui Tian bahwa ayahnya menyesal datang ke ibu kota, tapi dia tidak kenal dengan Hui Tian Hui Tian seperti tahu pikirannya dan berkata Terima kasih Nona Chow tidak menganggapku musuh Bok Ling Hoa Berteriak Mengapa kalian baru bertemu sudah begitu akrab? Apakah dia menganggapmu sebagai teman? Wajah Chow Tian Hong memerah Bukan musuh juga bukan teman Di sini aku hanya mempunyai seorang teman dan dia adalah Cici Hiee Kata Bok Ling Hoa Kalau begitu kau menganggap kami seperti dia Chow Tian Hong terdiam Dalam hati dia berpikir Bila aku jujur Akan membuat kalian lebih marah lagi Walaupun dia belum menganggap dua bersaudara Bok ini sebagai musuh Dan dia membenci mereka Itu terlihat dari wajah Chow Tian Hong Kata Bok Ling Hoa Nona Chow, kau tidak mau ikut campur Tapi sayang hal ini ada hubungannya dengan ayahmu Hui Tian tertawa terbahak-bahak Musuh yang jujur lebih baik daripada teman yang bermulut manis Nona Chow, aku tidak tahu apakah ayahmu menganggapku musuh Bila kau demi ayahmu mendukung mereka Aku pun tidak akan menyalahkanmu Chow Tian Hong tiba-tiba mendapat ide Dia berkata Aku tidak akan membantu siapapun Tapi kedua Bok Xiaoya ini ingin aku ikut dalam keramaian ini Aku akan membuat taruhan dengannya Taruhan apa tanya Bok Ling Hoa? Kata Chow Tian Hong Bukankah kau ingin bertarung denganku? Apakah kau ingin membantu bocah itu? Sudah ku katakan Aku tidak akan membantu siapapun Aku hanya bertanya Apakah perjanjian ini kita hapus saja? Jawab Ling Hoa Bila tidak dihapus bagaimana? Bila kalian berdua bisa menang dari Huytian Berarti aku yang kalah Kata Ling Hoa Ternyata taruhannya adalah tubuhnya Baiklah, aku akan bertarung Apa inbalannya? Menurut aturan persilatan Bila kau dapat mengalahkan Huytian Apapun yang kau minta Akan ku turuti Chow Tian Hong balik bertanya Bagaimana bisa kalian kalah kau ingin kami bagaimana? Kalian tidak boleh mencari ku lagi Karena aku tidak mau berteman dengan kalian Bok Ling Hoa belum pernah dihina sedemikian rupa Dia sangat marah Tapi dia tetap percaya bahwa dia akan menang Walaupun marah dia masih bisa tertawa terbahak-bahak dan berkata Gadis kecil Aku tidak mau hitungan denganmu Bila aku menang Lo akan minta-minta kepadaku Kata Huytian dengan dingin Apakah Bok Xiaoya hanya bisa ngomong saja? Kata Bok Lingku Baiklah Nonahie Kau bantu menghitung jurus Bila tidak ada akan main licik Tapi di luar perhitungan Ilmu silat mereka bukan ilmu silat sembarangan Hanya terlihat dua cahaya pedang sangat cepat seperti kilat Cahaya ini segera mengelilingi Huytian Karena dari kecil mereka sudah berlatih pedang Benar-benar sangat kompak Chow Tian Hong walaupun masih belia Begitu mereka mengeluarkan jurus serangan seperti angka 10 Ini adalah jurus Cap Chu Inun Su Kiam Jurus pedang 10 jarum Dari ilmu pedang Taepin Kiam Hoat Ilmu pedang mengijak awan Dia sempat Kagum juga Bila Huytian tidak cepat-cepat menyingkir dari jurus ini Tubuhnya akan tertusuk pedang Tapi sekarang ini tubuh Huytian berada di pusat angka 10 itu Chow Tian Hong terkejut Dalam hati dia berpikir Apakah dia dijuluki Huytian Supaya namanya bagus Dia ingin tertawa Tapi sekarang ulah tidak bisa Belum habis berpikir Terdengar Hie Kim Giau berkata Bagaimana Huytian mengelak jurus kedua? Aku tidak bisa melihat Taepin Kiam Hoat semakin cepat dan semakin berbahaya Beberapa jurus hampir mengenai tubuh Huytian Tapi itu hanya sebentar Terlihat Huytian seperti tertawa Tau-tau dia sudah berada di luar jangkauan cahaya pedang Kadang-kadang dia seperti sengaja mendekati kedua bersaudara ini Tapi pedang mereka tetap tidak mengenainya Hie Kim Giau tetap melihat dengan tegang Dia sudah lupa sudah masuk ke hitungan berapa Apakah dia berharap kedua bersaudara bok ini menang Atau berharap Huytian bisa lepas dari bahaya ini? Tiba-tiba terdengar Huytian berkata Taepin Kiam Hoat adalah jurus yang dasyat Tapi kedua orang bodoh ini belum menguasai 10 persennya Jangankan 10 jurus 100 jurus pun belum tentu bisa melukaiku Kedua bersaudara ini sudah mengeluarkan 3 jurus Tapi pedang mereka tidak mengenai Huytian Bahkan ujung baju Huytian pun tidak tersentuh Huytian tertawa terbahak-bahak dan berkata Sudah 12 jurus Sekarang giliranku yang mengeluarkan serangan Tiba-tiba ada yang berteriak Siapa yang sedang bertarung di atas Walaupun orang itu Masih jauh Tapi suaranya terdengar di sisi telinga Cohtian Hang terkejut dalam hati dia berpikir Tenaga dalam orang ini sangat kuat Sepertinya tidak berbeda jauh dengan tenaga dalam ayahku Dia datang untuk membantu siapa? Kedua bersaudara bok ini terlihat sangat senang Mereka bersamaan menjawab Chuan Feng, ini kami Cepatlah kemari Cohtian Hang sudah tahu orang yang datang adalah pelayan bok Cigiao Kedua bersaudara itu berpindah tempat dan jurus mereka pun berubah Dari menyerang menjadi berjaga-jaga Mereka menutupi kekurangan masing-masing Cohtian Hang lebih mengenal pedang Dia sudah melihat kedua pemuda itu sangat liai Dalam hati dia berpikir Hui Tian dengan tangan kosong harus mengalahkan lawan dalam tiga jurus Sepertinya itu tidak mungkin Hui Tian tahu bahwa tenaga bantuan sudah datang Tapi dia terlihat tetap tenang dan sempat tertawa Kaki tangan ayahmu sudah datang tepat pada waktunya Aku pukul dulu majikannya baru memukul anjingnya yang galak Boklingku tertawa dingin Coba lihat, apakah dalam tiga jurus kau bisa mengalahkanku Kalau aku bilang tiga jurus, pasti tiga jurus Kau lihat ini adalah jurus Pertama kata Hui Tian Jurus pertama bukan gerakan tangan Melainkan menggerakan lengan baju Lengan baju dikibaskan ke arah pedang Boklingku Boklingku tidak memandang enteng musuh Dia menggunakan jurus Heng In To An Hong Awan mendatar memapas gunung Yang dipegangnya adalah pedang Dalam hati dia berpikir Dengan pedangku, bulu halus yang terkena pedangku pun bisa putus Kau Kira dengan kekuatan lembut bisa mengalahkan yang keras Itu hanya mimpi Dia menunggu serangan lengan baju Hui Tian Dan berniat untuk memotong lengan bajunya Bila Hui Tian tidak sempat menarik lengan bajunya Dia akan memotong tangannya Dalam kenyataannya ternyata bukan pedang yang berhasil memotong tangan Boklingku Tapi pedang dua bersaudara Mu'i'u yang saling beradu hingga terlepas dari genggaman Karena Kira memainkan pedang mereka hampir sama Tenaga yang keluar pun sama besar Hanya terdengar suara Ting Dua buah pedang dalam waktu yang bersamaan lepas dari tangan mereka Tangan Hui Tian bergerak sangat cepat Sudah memasuki jurus kedua Masih ada satu jurus lagi Aku takut kalian tidak dapat menerimanya Tapi ingat, kapan-kapan aku akan meminta nyawa kalian Sekarang pergilah Dua bersaudara Bok itu jatuh terguling-guling sejauh beberapa meter Mereka mendapat dua buah tamparan Wajah mereka sudah penuh dengan darah Bibir mereka pun sudah sobek Hui Tian membalikan tubuh dan menghadap Choh Tian Hong Tapi Choh Tian Hong tahu bahwa Hui Tian tidak akan membuatnya susah Tapi dia tetap terkejut juga Kata Hui Tian dengan suara kecil Ada satu kalimat yang ingin ku sampaikan kepada ayahmu Harap Nona Choh sedih untuk menyampaikannya Terima kasih kau sudah membantuku menyalurkan amarahku Silahkan kau katakan saja kata Choh Tian Hong Ayahmu orang yang sangat lurus Jangan campurkan air jernih ke dalam air keruh ini Ada sebuah rahasia Chohan Kiam Ta Sepertinya dia tidak ingin Hyekim Giao mendengar Dia mengecilkan suaranya dan dia mendekati Choh Tian Hong Sepertinya ingin membisikkan sesuatu Choh Tian Hong pun terkejut Karena ayahnya sebelumnya pun sudah curiga kepada Chohan Kiam Ta Dalam hati dia berpikir Ayah sudah mencurigai Chohan Kiam Ta Karena Chohan Kiam Ta sudah berubah Apakah rahasia Hui Tian ada hubungannya dengan ini juga? Sewaktu dia menunggu Hui Tian bercerita Tiba-tiba suara Hui Tian malah berhenti Saat itu juga dia mendengar suara seperti petir Siapa berani menghina putriku? Begitu suaranya terdengar Begitu juga dengan orangnya tiba Ternyata ayah Choh Tian Hong sudah datang Pendekar Yang Chiu, Choh Kim Sang Suaranya seperti suara Auman Singa Suara ini tergantung pada tenaga dalam Tenaga dalam semakin tinggi Suaranya pun semakin kuat Hui Tian juga terkejut mendengar suara ini Ini hingga gendang telinganya berdenging Pikir Hui Tian Nama Choh Kim Song ternyata bukan nama kosong Dia lebih kuat dari Tuan Feng Tapi dalam waktu singkat Dia pun tidak dapat memelah diri Dari jauh Choh Kim Song melihat Hui Tian sedang berbisik kepada putrinya Dia mengira Hui Tian mau mempermalukan putrinya dan dia menjadi sangat marah Segera dia berlari menghampiri mereka Sekali menyerang sudah mengeluarkan jurus yang mematikan Choh Tian Hong berteriak Ayah, jangan salah paham Tapi Choh Kim Song sudah menyerang Hui Tian dengan telapak tangannya dan Hui Tian sudah menyambutnya Untung teriakan Choh Tian Hong tepat pada waktunya Walaupun ayahnya belum selesai bertarung Tapi ayahnya sudah tahu ini adalah salah paham Ilmu silat Choh Kim Song sudah terlatih sekali Bisa cepat keluar tapi bisa juga cepat-cepat ditarik kembali Dia sudah mendengar setengah teriakan Choh Tian Hong Tenaga yang tadi dikeluarkan segera dikurangi Bila tidak, kedua-duanya akan terluka parah Hui Tian melihat tenaga telapak datang dengan cepat Walaupun dia tidak ingin bermusuhan dengan Choh Kim Song Tapi dia tetap harus menyambutnya untuk menangkis serangan ini Ilmu silat yang dipakai Hui Tian adalah ilmu silat milik Ye Yan Gan yang bernama Tainuo Ingero Heng Tui Ji Yu Tangan mendatar mendorong lima kekuatan besar Ilmu ini adalah ilmu yang meminjam tenaga lawan dan memantulkannya kembali Dia menghadapi dua bersaudara bok menggunakan jurus yang pertama Yang dia gunakan hanya sebagian dari tenaga yang sekarang Tapi sekarang dia mengeluarkan seluruh tenaganya Tainuo Ingero Heng Tui Ji Yu adalah ilmu di mana Bila diserang oleh musuh akan membalikan tenaga sebesar yang tadi dipakai oleh musuh Jadi musuh malah akan terluka dengan kekuatannya sendiri Bila orang dengan tenaga dalam kurang kuat akan kembali semua Tapi orang yang dihadapan Hui Tian sekarang ini adalah Choh Kim Song Dia hanya bisa mengembalikan setengah tenaga Setengahnya lagi tetap akan menyerang dia Begitu telapak tangan beradu Hui Tian merasa lawan hanya memakai tenaga sebanyak 50% Dia pun sama, tenaga yang dikembalikan pun dikurangi Karena itu mereka berdua tidak terluka Hanya terkuras tenaganya saja Tubuh Choh Kim Song bergoyang Hui Tian pun mundur beberapa langkah Chuan Feng sampai pada waktunya Dia menyerang dengan dua Telapak tangannya dan dia menyerang dengan kekuatan penuh Tapi Hui Tian tidak membalikan kepala Dia hanya membalikan lengan mendorong Feng hingga beberapa meter jauhnya Hui Tian berkata Hari ini kau bernasib baik Aku melepaskanmu Kemudian dia pergi begitu saja Setelah lama Chuan Feng baru bisa bangun Arti dari kata-kata Hui Tian tadi adalah Bila tadi Hui Tian tidak beradu telapak tangan dengan Choh Kim Song Dia akan memukul Feng hingga terluka parah Sekarang walaupun dia terluka tapi hanya luka ringan saja Kedua bersaudara bok ini baru berani mencaci Maki Hui Tian Idalah sosok Hui Tian tidak terlihat Tiba-tiba terdengar suara Hui Tian dari jauh yang berkata Hei dua bersaudara bok Kalian masih berhutang satu jurus kepada aku Aku akan memintanya kepada ayah kalian Kalian pulang dan beritahu dia Suruh dia untuk membayar hutang Hutang itu tidak hanya ada satu Masih ada hutang-hutang yang lain Bila dia tidak mencariku Aku yang akan mencarinya Karena Hui Tian bicara dengan suara yang disampaikan dengan Carol mengirim suara khusus Mereka hanya mendengar suara tidak melihat orangnya Tapi mereka sudah menjadi gentar walau hanya mendengar suaranya saja Chuan Feng bangun dan berkata Siaoya sudah lah Jangan ganggu Hui Tian lagi Mari kita pulang Kemudian dia mengeluarkan dua butir obat dan dimasukkan ke dalam mulut Dan satu lagi dia berikan kepada Choh Kim Sang Dia berkata Choh Tai Hiap Untung hari ini ada Anda Aku masih bisa hidup Kata Choh Kim Sang Terima kasih Tapi aku tidak membutuhkannya Aku hanya minta agar kau menyampaikan kepada Chuan Kiamta Aku punya niat tapi tidak mempunyai tenaga lagi untuk membantunya Aku tidak akan mengunjunginya Dua hari lagi aku akan pulang Kedua bersaudara bok ini tahu berkat Choh Kim Sang lah mereka masih hidup Walaupun mereka tidak suka tapi mereka pun tetap menghormat ayahnya Apalagi hati mereka belum tenang Mereka takut Hui Tian akan kembali lagi Luka-luka mereka harus diobati dan segera pulang Choh Tian Hang menceritakan semua ini kepada ibunya Yang membuatnya aneh adalah ibunya tidak mengkhawatirkan dia sudah bertemu dengan Hui Tian Dia tampaknya mengkhawatirkan hal lain Menurut ceritamu, Hui Tian tidak mempunyai niat jahat kepada ayahmu Aku percaya kepada kata-kata ayahmu Dia dan Hui Tian hanya terkuras tenaganya Seharusnya dia tidak perlu datang ke pesta itu Itu yang membuatku khawatir Tanya Song Eng Lam Ayah tidak terluka dan dia datang ke pesta itu Ibu mengkhawatirkan apa? Kata Choh Tian Hong Eng Lam membuka tirai dan melihat taman bunga sudah sepi dan pesta sudah usai Hatinya semakin kacau Mereka sudah bubar, tapi kemana perginya ayahmu? Menurut orang-orang Piao Hang Ada seorang teman datang dari tempat jauh dan sangat kagum kepada ayah Pesannya diadakan untuknya Mungkin ayah cocok dengannya Maka walau pesta sudah bubar Tapi mereka tetap asyik mengobrol Sung Eng Lam hanya bisa menarik nefas Dalam hati berkata Semua ini salahku Anak Ang mana tahu teman yang kagum kepada ayahnya adalah musuh yang mau mengambil nyawa ayahnya Choh Kim Song keluar dari Piao Hang Dia melihat bulan, waktu Sudah menunjukkan pukul 3 subuh Dari pintu Piao Hang hingga ke rumah peristirahatan itu Memerlukan beberapa ratus langkah Karena ada Piao Hang Maka jalan itu tidak membutuhkan penjaga Piao Hang sudah tutup Di jalan itu hanya ada Choh Kim Sang Ia seorang diri Dia hanya mendengar langkahnya sendiri Kira-kira setelah dia berjalan sebanyak 20 hingga 30 langkah Tiba-tiba di sisi jalan muncul seseorang dan dia tertawa kemudian tertawa Choh Toh Ako Sudah lama kita tidak bertemu Kau tidak menyangka akan bertemu denganku di sini bukan? Orang ini adalah seorang Tosu Begitu melihat Choh Kim Sang langsung berteriak karena senang Benar-benar tidak disangka Yew Hichu Tsu Heng Mengapa kau lari dari butong dan datang ke sini? Tosu itu adalah Yew Hichu Dia adalah teman baik Choh Kim Sang Yew Hichu tertawa dan berkata Aku sudah lama menunggu di sini Aku mencarimu ada apa? Yew Hichu melihat sekeliling tempat itu untuk memastikan tidak ada orang ketiga di jalan itu Dia baru menjawab Selama 10 tahun aku belum pernah turun dari gunung butong Karena ini sangat penting maka aku mencarimu Choh Kim Sang melihat sikapnya begitu misterius Lebih-lebih membuatnya tidak tenang Choh Kim Sang berkata Bila kau ada perlu, mengapa tidak langsung masuk ke Piau Han malah di jalan ini menunggu ku? Mana bisa aku masuk ke Piau Heng? Jawab Yew Hichu Mengapa tidak? Aku tahu peraturan butong yang tidak Mengizinkan murid-muridnya menjadi perampok juga menjadi pegawai Piau Tapi berteman dengan golongan hitam dan orang-orang Piau Heng itu tidak dilarang Bukan karena aturan itu kata Yew Hichu Lalu karena apa? Jawab Yew Hichu dengan suara kecil Apakah kau belum bertemu dengan putramu Choh Kim Sang terpaku dan menjawab Yang kau maksud adalah Tian Su? Disudah lama pergi ke Lok Yang tapi sampai hari ini belum pulang Mengapa kau tahu aku ada di ibu kota? Apakah anakku juga akan ke ibu kota untuk mencariku? Ternyata kalian belum sempat bertemu Pantas kau tidak tahu apa-apa Pertengahan bulan kemarin aku berpisah dengannya di Hoa San Dia luhu kau pergi ke ibu kota Dia pun tahu ada seseorang lagi yang juga akan ke ibu kota Karena itu dia segera menyusulmu ke ibu kota Menyuruhmu untuk bersembunyi dan menghindar Dia berkata akan tiba terlebih dahulu Tapi aku yang sampai terlebih dahulu Choh Kim Sang masih mempunyai banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan Tapi dia bertanya hal lain Siapa orang itu? Mengapa aku harus menghindarinya? Sambil bicara mereka sambil berjalan Mereka sudah dekat dengan keempat tinggal Choh Kim Sang Apakah kau datang bersama dengan adik ipar? Tanya Yeuhi Chu benar Masih ada putriku juga Kami tinggal di rumah itu Di sini Bukan tempat yang baik untuk bicara Mari kita masuk Sebenarnya Yeuhi Chu ingin masuk Tapi begitu ada istri Choh Kim Sang Wajahnya langsung terlihat malu-malu dan berkata Lebih baik di sini saja Choh Kim Sang ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Yeuhi Chu Dan Yeuhi Chu berbisik di telinganya Dia adalah Kie Lek Beng Suara Yeuhi Chu kecil tapi di telinga Choh Kim Sang seperti petir Jin sangat terkejut dan bertanya Apakah dia belum mati? Sepertinya dia masih hidup Apa yang kau tahu mengenainya? Bulan lalu Kie Lek Beng dan Tong Hoai Ie bersama-sama pergi ke ibu kota Karena itu aku mengira dia tinggal di kantor Sing Hoan Piao Kok Choh Kim Sang terkejut dan berteriak Apa? Dia tinggal di Piao Heng sini Aku tidak tahu apakah dia sudah sampai atau belum Tapi kau harus waspada Choh Kim Sang tertawa kecut dan berkata Bagaimana aku harus bersikap waspada? Dia pasti mencarimu Dan dia pasti akan berganti nama Kau belum pernah bertemu dengannya Di depan mata pun kau pasti tidak akan tahu Lebih baik kau meneliti sekelilingmu Choh Kim Sang tanpa sadar bicara sendiri Bukan, pasti bukan dia siapa Dia tanya Yeuhi Chu Piao Heng hari ini kedatangan seorang tamu Tamu ini diperkenalkan oleh Tong Hoai Ie kepada Toa Konya Tong Hoi Ayan Dia memakai nama apa? Apakah Tong Hoai Ie pernah menyebutkan identitasnya Tanya Yeuhi Chu Dia berkata bahwa dia Si Kye, bernama Tai Seng Tong Hoi Ayan pun tidak tahu secara lengkap identitasnya Kalau begitu, pasti dia orangnya Tapi dia tidak seperti yang kau katakan tadi Kau curiga bahwa dia berani menghadapimu Jadi dia berganti nama tapi tidak berganti marga Dia berubah menjadi Kye Tai Seng Benar-benar cocok dengan sifatnya Aku tidak menebak dari namanya saja Dari mana kau tahu bahwa orang itu bukan dia? Dia tidak mengajakku bermusuhan, malah dia menolongku kau baru pertama bertemu dengannya, sudah menerima Bantuannya kata Yeuhi Chu terkejut Sebelum bertemu dengannya, aku bertemu dengan seseorang yang tidak ku sangka sama sekali, kau tidak perlu menanyakan siapa dia, aku dan dia beradu telapak tangan, sampai tenaga terkuras habis Kye Tai Seng berjabat tangan denganku Dia membantuku melancarkan jalan darah walaupun bukan menolong jiwaku Tapi dia membantuku agar cepat pulih Kebaikan ini jangan dianggap remeh Bagaimana sosok orang itu tanya Yeuhi Chu Setelah mendengar penjelasan Chokim Sang Yeuhi Chu berkata Wajahnya tidak mirip, tapi bekas luka di wajahnya sudah Membuktikan bahwa itu adalah Kye Lek Beng Karena luka itu aku yang menggoreskannya Mengubah wajah di dunia persilatan, itu tidak aneh Mengapa dia membantuku? Tiba-tiba terdengar teriakan di rumah itu Suara itu adalah suara teriakan dari istrinya Sekarang hal yang tidak dipercaya oleh Chokim Sang sudah terjadi di depan matanya Dia mengaum dan berlari seperti orang gila Masuk ke dalam rumah Langsung masuk ke kamar tidur Tapi semua itu sudah terlambat Bila tadi dia begitu bertemu dengan Yeuhi Chu Dan langsung pulang Mungkin akibatnya ada dua Karena hal yang ditakuti oleh Chokim Sang terjadi pada waktu dia dan Yeuhi Chu sedang mengobrol Pada saat itu Sang Englem masih khawatir Dia menunggu suaminya pulang Walaupun tirai sudah ditutup Tiba-tiba putrinya berteriak Ayah sudah pulang Suara ini membangunkan dia dari lamunannya Benar, ternyata ada suara langkah kaki di atas loteng Dia sangat senang Dia tidak berpikir suaminya masuk Anehnya udah memanggil dia lagi Dengan gembira dia berkata Sang Koko, kau sudah pulang? Apakah kau tahu bahwa aku begitu mengkhawatirkanmu? Baru habis bicara, orang itu sudah muncul di hadapannya Orang yang diharapkan bukan suaminya yang datang Semua rasa gembira langsung lenyap Orang itu hanya diam dan juga tidak bergerak Tapi seperti membawa angin yang tidak sedap Dia seperti orang yang baru keluar dari kuburan Bulu kuduk Englem berdiri semua Tubuh Song Englem gemetaran Dia tidak bisa bicara Chok Tian Hang pun sangat kecewa Tapi dia takut seperti ibunya Dia melihat orang yang tiba-tiba datang Wajahnya penuh dengan bekas luka Chok Tian Hang berpikir Dia pasti teman ayah Mengapa tidak begitu sopan? Dia tidak tahu siapa orang itu dan bertanya Siapa kau? Ayah tidak ada di rumah Jadi silakan keluar Orang aneh itu tidak menjawab Setelah lama dia baru menjawab dengan dingin Sung Englem Dalam hatimu hanya ada Chok Kim Sung Apakah tidak pernah ada aku? Benar-benar Air mengalir bunga berguguran musim semi sudah lewat Untuk apa memikirkan perasaan yang dulu Apakah yang akan terjadi? Bap 14 Hutang karma sulit dibayar Tidak tahu yang benar dan yang salah Jodoh belum terbukti Sulit membedakan lawan atau kawan Amanusia dari kuburan Chok Tian Hang terpaku dan mulutnya terbuka Seperti ingin mengatakan sesuatu dan tidak bisa dikeluarkan Dia menolakkan kepalanya untuk melihat ibunya Dari pandangan matanya dia ingin agar ibunya memberitahu siapa orang itu Chok Tian Hang tidak dapat berpikir Ibunya memiliki rahasia apa Yang disembunyikan darinya Song Eng Lem melihat pandangan putrinya yang curiga Dia malah terbengong-bengong Orang aneh itu maju selangkah Dengan tertawa dingin dia berkata Apakah kau tidak berani memberitahu putrimu siapa aku Ataukah sudah melupakanku? Setelah hilang rasa terkejutnya kebenciannya yang dulu timbul kembali Dia berteriak Kyelek Beng Apakah kau belum cukup menyiksaku? Sekarang kau malah kembali menghinaku Kyelek Beng tertawa terbahak-bahak Akhirnya kau sudah tahu siapa aku Apa aku yang mencelakaimu Kau lihat sekarang aku seperti apa Benar, aku pernah berbuat salah kepadamu Tapi sekarang aku ditinggalkan oleh istri Dan putriku pun entah berada di mana Tapi kau sudah mendapat apa yang kau mainkan Yaitu hidup bahagia Aku tidak tahu siapa yang mencelakai siapa Walaupun Choh Tianhang tidak tahu apa maksud orang itu Tapi dia tidak tahan ketika ibunya dihina oleh orang aneh itu Wajah Choh Tianhang sudah pucat dan dia mencabut pedang sambil berkata Keluar kau Kyelek Beng bergerak pun tidak Hanya dengan ingin melihat ujung pedang milik Choh Tianhang Matanya bersorot ingin membunuh Kyelek Beng bertanya Bila aku tidak keluar, kau mau apa? Sorot metah yang sombong dan penuh kebencian yang dalam membuat Choh Tianhang sudah tidak dapat mengusai diri lagi Dia berkata, aku akan membunuhmu Baiklah, kau majulah sekarang Dia melihat ujung pedang Choh Tianhang Dengan pelan dia mengangkat tangannya Songeng Lam terkejut dan berteriak Kyelek Beng kalau kau membenciku, bunuh saja aku Jangan melukai putriku Tiba-tiba Kyelek Beng tertawa terbahak-bahak Putrimu Aku kirakah sudah menganggap putrimu sudah mati Kau benar-benar ibu yang kejam Apakah kau masih ingat masih mempunyai putri yang lain? Ternyata Kyelek Beng seperti berada dalam keadaan setengah gila Choh Tianhang tidak tahu siapa yang dimaksud putri yang lain oleh Kyelek Beng Dia marah Orang gila, siapa kau? Berani-beraninya kau memarahi ibuku Songeng Lam berteriak Jangan katakan kepada putriku Aku bisa bunuh diri untuk menghilangkan kebencianmu Maafkan dia Kata Kyelek Beng Aku tidak mau kau mati Aku mau kau mengikutiku pergi Bagaimana? Apakah kau mau menjadi ibu yang kejam? Songeng Lam seperti namanya Sifatnya keras Sekarang dia sudah tidak tahan Kata-kata Kyelek Beng seperti pisau Apakah dia mati? Ternyata Kyelek Beng hanya menotok Choh Tianhang Dia hanya menotok jalan darah tidurnya Dan Choh Tianhang sudah hilang kesadarannya seperti orang mati Songeng Lam ingin membuka totokan putrinya Tapi dia tidak sanggup Dalam hati dia terkejut Kelihatannya ilmu menotok dia sudah berada di atas Song Koko Totokannya saja sudah begitu liai Apalagi ilmu silatnya Song Koko pasti tidak dapat melawannya Karena keluarga Choh terkenal dengan ilmu totokan jalan darahnya Dan sudah puluhan tahun Eng Lam menikah dengan Choh Kim Sang Dia pun belajar ilmu menotok dari suaminya Ilmu menotok jalan darahnya pun hampir mengimbangi Choh Kim Sang Tapi sekarang ternyata dia tidak dapat membuka totokan putrinya Bila totokannya dalam waktu tertentu tidak dibuka Orang itu akan cacat karena itu hati Eng Lam sangat tidak tenang Apakah dia akan meminta agar mantan suaminya membuka totok jalan darah putrinya? Dia takut putrinya akan menjadi cacat Pada saat dia menimbang-nimbang Tiba-tiba Kyelek Beng berkata Benar, aku mau berhadapan langsung dengan Choh Kim Sang Tapi aku tidak akan memanfaatkan putrinya untuk balas dendam Setelah itu dia mengambil kursi dan duduk di tengah-tengah ruangan Song Eng Lam agak tenang Tapi kekhawatiran yang lebih besar datang lagi Kyelek Beng tidak mau pergi dari sana Sepertinya dia ingin menunggu Choh Kim Sang pulang Tanya Song Eng Lam dengan suara gemetar Bagaimana caramu membalas dendam itu terserah padamu Song Eng Lam terpaku, apa artinya ini? Kyelek Beng tertawa tapi tidak melihat ke arah Eng Lam Dia berkata, tadi aku sudah bertemu dengan Choh Kim Sang Kau tebak, sudah terjadi apa di antara kami Song Eng Lam terkejut dan bertanya Kau berbuat apa kepadanya? Kyelek Beng tertawa dan menjawab Tenanglah, aku tidak membunuhnya malah mengobati lukanya Tawanya terlihat sangat misterius tapi juga sedih Kyelek Beng melihat mantan istrinya kemudian berkata Aku tahu kau tidak akan percaya Ini terjadi karena sebelum bertemu denganku Dia sudah bertemu dengan seorang pesilat tangguh Tenaganya terkuras Aku menggunakan ilmu keluarga Kye Membantunya memulihkan tenaganya Sebenarnya Song Eng Lam percaya Tapi berkata, apakah mungkin benar kau begitu baik? Kau benar, aku tidak mempunyai niat baik untuk membantunya Aku hanya ingin dia tidak mati penasaran Besok dia sudah pulih seperti sedia kala Karena itu besok pagi aku akan siap bertarung dengannya Kata Song Eng Lam Sekarang baru jam pukul 3 dini hari Mengapakah sudah datang tadinya besok aku baru akan datang Tapi ku pikir-pikir sebelum Dia pulang, lebih baik aku dan kau membereskan perbincangan ini Kata Song Eng Lam Kau harus tahu, aku tidak mungkin menjadi istrimu lagi Kau dan aku bisa menjadi seperti ini Tidak ada hubungannya dengan Chok Kim Sang Rasa cemburu Kyelek Beng mulai timbul Eng Lam belum habis bicara dengan marah Dia berkata Aku tahu kalian sudah saling mengenal sebelum kita menikah Aku tahu kau tidak pernah menganggapku sebagai suamimu Aku tahu aku telah bersalah kepadamu Aku pun tahu setelah memastikan aku meninggal Kau baru menikah lagi Dengan tenang Song Eng Lam berkata Baik sekali kalau kau sudah tahu semua Kau hanya bisa menyalahkan orang lain Tapi tidak pernah memikirkan kesalahanmu sendiri Baiklah, aku juga bisa menerima semua kesalahan ini Lebih baik kau bunuh aku Chok Kim Sang sama sekali tidak ada hubungannya dengan semua ini Kata Kyelek Beng Kau benar, aku tidak boleh menyalahkan Chok Kim Sang Ini pun bukan salahmu Tapi kau harus tahu karena kau terlalu bersikap dingin kepada aku Maka aku mencari perempuan lain Aku mati atau hidup kembali Ini pun demi dirimu Aku tidak berani pulang dan menempuh jalan yang salah Siapa yang benar atau salah Kau tidak perlu mengusutnya lagi Aku datang kesini bukan meminta agar kau kembali kepada aku Aku hanya benci kepada Chok Kim Sang Benci karena dia ada di hatimu Aku tidak dapat bertanding dengannya Aku harus balas dendam Kau tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi Aku bukan orang yang tidak mengerti aturan Puluhan tahun hidup sendiri di gunung Hidup penuh dengan siksaan membuat dia mengambil keputusan hidup semaunya Dia tahu dendam ini tidak masuk akal Benang yang kusut sudah tidak dapat dibereskan Tapi kemarahannya sudah seperti gunung berapi yang siap meledak Kemarahan yang dia pendam selama puluhan tahun dikeluarkan semua Dan setelah itu hatinya baru merasa tenang Tapi bagi Eng Lam dia merasa Kielek Beng sangat menakutkan sekaligus sangat kasihan Kata Song Eng Lam Baiklah, bila kau mau membunuh Chok Kim Sang Tunggu dia pulang dulu dan aku dan dia akan bersama-sama mati di hadapanmu Tapi putriku tidak tahu apa-apa Lepaskanlah dia Kata Kielek Beng Aku tidak harus membunuh Chok Kim Sang Apakah kau mau mati bersamanya? Jawab Song Eng Lam Akulah yang membuatnya susah Walaupun kami tidak lahiri bersama-sama Tapi kami akan mati bersama-sama Rasa cemburu Kielek Beng bertambah lebih besar lagi Dia berusaha menekan amarahnya dan berkata Kalau begitu kau ingin mengorbankan semuanya Semua ini demi dirinya Bila ingin mati bersamanya Bila tidak terpaksa aku tidak akan melakukan Song Eng Lam tidak berkata apa-apa Dia hanya mengangguk Kata Kielek Beng Aku boleh tidak membunuhnya Tapi aku harus mempunyai Caroline Untuk balas dendam kepadanya Kata Song Eng Lam Baiklah, apa syarat darimu? Asalkan aku tidak perlu menjadi istrimu lagi Dan melepaskan Jin Song Aku akan setuju Kemarahan Kielek Beng meredah dengan tawa yang menusuk Dan berkata Aku tidak mendapatkan hatimu Untuk apa aku meminimi tubuhmu Bila aku hanya ingin menjadi suamimu Aku tidak akan meninggalkan rumah Sudah ku katakan Kali ini aku datang bukan untuk memintamu kembali Eng Lam, kau jangan menganggap ku terlalu Aku masih punya harga diri Baiklah, bagaimana care agar kebencianmu hilang? Aku ingin kau dan putrimu mengikuti ku pergi Tidak boleh bertemu dengan Chow Kim Sang lagi Song Eng Lam terkejut dan berkata Apa hubungan semua ini dengan putriku? Apakah kau tahu bagaimana aku melewati puluhan tahun ini bukan? Aku ingin Chow Kim Sang mengalami hal yang sama denganku Kehilangan semua orang yang dicintai Hidup seorang diri di dunia ini Dengan gemetar Song Eng Lam berkata Tidak, tidak Kau tidak boleh membalas dendam seperti itu Tidak bersalah Dia tidak boleh terlibat Putriku kehilangan ayah dan ibunya Apa salahnya? Sekarang aku ingin putrimu ditinggalkan oleh ayahnya Ini sudah sangat beruntung Meninggalkan putrinya di keluarga Kieh Seumur hidup dia merasa jangan berdosa Sekarang Kieh Lek Beng menusuk hatinya hingga terluka Dia sudah tidak bisa membelah diri lagi Dia hanya bisa memeluk putrinya yang masih tidak sadar Seperti takut Kieh Lek Beng akan merebutnya Kata Kieh Lek Beng Aku tidak akan memaksa kau menjadi istriku Lebih-lebih tidak memaksanya menjadi putriku Aku mau kalian menemaniku hidup di gunung Menemaniku hingga mati Tiba-tiba sepertinya dia teringat kepada suatu hal Dan dia berkata Benar, Chokim Sang masih memiliki seorang putra Katanya namanya cukup terkenal di dunia persilatan Putranya bernama Tian Su Apakah benar? Kau masih punya niat jahat Apalagi dengan ringan Kieh Lek Beng berkata Apakah kau sudah melupakan kata-kataku tadi? Aku hanya ingin Chokim Sang kehilangan orang-orang yang dia cintai Kata Song Eng Lem Tian Su adalah anak dari istri pertamanya Tidak ada alasan kau membencinya Kata Kieh Lek Beng Putrimu masih bisa dimaafkan Tapi anaknya dari istri yang pertama Aku tidak perlu melihatmu ke siapapun Bila bertemu dengannya aku akan langsung membunuhnya Apakah kau itu manusia atau bukan? Mengapa tidak mau mengerti? Tanya Song Eng Lem Kieh Lek Beng tertawa terbahak-bahak dan berkata Dari dulu pun aku bukan manusia Aku adalah orang yang baru keluar dari kuburan Aku sudah bilang Aku orang yang tidak tahu aturan Mengapa kau begitu cepat lupa? Baiklah Aku akan mengikutimu pergi Tapi jangan lukai keluarga Chokh Bila kau tidak mau aku balas dendam seperti itu Aku akan memakai care lain lagi Sekarang sudah dini hari pukul 3 Sebentar lagi Chokh Kim Sang akan pulang Begitu pulang kami akan bertarung Kata Song Eng Lem Aku dan putriku akan mengikutimu pergi Asal kau mau melepaskan ayah dan anak si Chokh ini Kecemburuan Kieh Lek Beng kembali lagi dan berkata Tidak disangka kau begitu sayang kepada putra dari istri Chokh Kim Song yang pertama Tidak memperdulikan perkataannya Tanya Song Eng Lem Apakah kau setuju dengan perjanjian ini? Aku tidak jual beli denganmu Kita tidak perlu tawar-menawar lagi Song Eng Lem tertawa dingin dan dia mengambil sisir menyisi rambutnya Kata Kieh Lek Beng Kau masih mempunyai niat untuk menyisi rambutmu sambil tertawa dingin Song Eng Lem berkata Kau memiliki hati batu Aku tidak akan mengemis lagi Sekarang aku sudah mengambil keputusan Hidup atau mati harus bersama-sama dengan Song Koko Aku harus berdandan untuknya Paling-paling kau hanya membunuh kami bertiga Tapi di dalam tanah kami masih tetap satu keluarga Lebih bagus darimu yang hanya hidup seorang diri di dunia ini Kieh Lek Beng sangat marah sekaligus sedih Dia berkata Hatimu lebih keras dan kejam dibanding dengan hatiku Kau lah yang memaksaku berbuat menjadi seperti ini Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan Aku masih mempunyai kera ketiga untuk balas dendam Dia ingin membunuh Choh sekeluarga Kemudian bunuh Din dan meninggalkan kesedihan dan kekesalan hatinya demi Song Eng Lem Tapi Song Eng Lem juga sudah berniat untuk mati Dia tidak menanyakan lagi kera apa yang akan dipakai oleh Kieh Lek Beng Mereka berdua terdiam Diam inilah yang akan mendatangkan bencana yang lebih besar lagi Mula-mula Song Eng Lem hanya mendengar suara detak jantungnya sendiri Tiba-tiba dia gemetaran Menaruh putrinya dan melepaskan pelukan dengan perlahan Dia berdiri dan mendengar Kata Kieh Lek Beng Kau tidak perlu mendengar Aku akan memberitahu kepadamu benar Itu suamimu Dia sudah pulang Di belakangnya masih ada dua orang lagi Mungkin pesilat tangguh yang dia bawa Chok Kim Song benar-benar sangat liai Di Piau Heng tidak ada yang tahu identitasku Aku kira aku dapat membohonginya Dan ternyata dia tahu siapa aku Orang yang membantunya sudah datang Padahal bila mau melawanku secara terang-terangan Tidak sembunyi lagi Tanda petik Karena ilmu silatnya tinggi Pendengarannya pun tajam Dia dapat Mendengar suara dari jauh juga Bau yang tertiup angin di atas atap Orang itu ilmu meringankan tubuhnya lebih tinggi Dari yang di akhirat dua orang lagi berada di ambang pintu Sedang mengobrol Dia hanya mendengar tapi tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan Dia sengaja berkata bahwa Chok Kim Song sembunyi-sembunyi Tapi dia tertawa dingin dan tetap duduk di tengah ruangan Menunggu Chok Kim Song masuk melalui jendela Eng Lam walaupun merasa heran Tapi dia berpikir mungkin ada orang yang keluar malam Tapi setelah Kie Lek Beng berkata seperti itu Dia tidak curiga lagi Dia mengira suaminya mengajak temannya pulang Waktu itu hatinya semakin kacau Memang benar dia ingin mati bersama-sama dengan Chok Kim Song Dia menunggu suaminya pulang Tapi dia tidak ingin suaminya mati karena dia Tiba-tiba terbesit sebuah akal Antara hidup dan mati Tiba-tiba dia pembuka tirai Tadinya dia ingin Chok Kim Song melarikan diri Tapi tiba-tiba pikir olehnya Bila suaminya pulang dan mengetahui bahwa Kie Lek Beng berada di kamarnya Hasilnya malah akan sebaliknya Suaminya malah akan cepat-cepat masuk Suaranya terhenti ditenggorokan Tubuhnya pun menjadi kaku Begitu dia menarik tirai Dia melihat seseorang yang tidak disangkanya sama sekali Dia masih tampak kebingungan dan orang itu sudah melukainya Suruh dia datang secara terang-terangan masuk melalui pintu Kie Lek Beng dengan dingin tertawa Tawanya belum habis Dia langsung mematung terbelalak Teriakan Eng Lek Beng sudah menutup suara tawanya Begitu Eng Lek Beng berteriak Tubuhnya limbung dan jatuh ke dalam pelukan Kie Lek Beng Dia bisa langsung menyambut Eng Lek Beng Karena pada saat itu dia berlari menghampiri Eng Lek Beng Tapi semua itu sudah terlambat Metusong Eng Lek Beng tertutup Wajahnya sudah menghitam Begitu Diperiksa nafas dari hidungnya Walaupun masih bisa bernafas Tapi nafasnya sudah sangat lemah Kie Lek Beng membuka jendela dengan tenaga telapak tangannya Tapi orang itu sudah melarikan diri Entah kemana yang pasti dia tidak mempunyai waktu untuk mengejar orang itu Segera dia mengeluarkan sebuah pil berwarna hijau Dan memasukkannya ke dalam mulut Song Eng Lek Obat itu adalah obat penawar racun Setelah Eng Lek menelan obat itu Nafasnya mulai lancar Tapi dia tetap tidak sadarkan diri dan wajahnya masih hitam pekat Obat penawar itu hanya bisa sementara waktu menyambungnya wasong Eng Lek Senjata rahasia itu sudah diberi racun Pertama kalinya Kie Lek Beng melihat ada racun yang begitu hebat Dia pun tahu bila dalam waktu satu jam racun itu tidak ditawarkan Song Eng Lek akan mati Dia merasa sangat menyesal Dia menyalahkan dirinya yang begitu ceroboh Dia mengira yang datang adalah Chok Kim Song Ternyata yang datang adalah orang yang akan membunuh Song Eng Lek Pembunuh itu pasti bukan Chok Kim Song Siapakah dia? Senjatanya begitu beracun Pasti orang itu ahli mengenai racun Kie Lek Beng tidak dapat menggunakan racun Tapi karena dia sudah lama tinggal tanpa ikatan pernikahan dengan Gin Ho Maka mengenai racun Dia mempunyai sedikit pengetahuan Pertama dia harus tahu senjata rahasia yang beracun ini berasal dari keluarga mana Baru bisa tahu jenis racun yang dipakai Tapi care untuk mengatasi racun yang berikutnya Kie Lek Beng sama sekali tidak tahu Tapi dia tidak mau melepaskan kesempatan menyelamatkan nyawa Eng Lem begitu saja Orang yang bisa memakai racun tidaklah banyak Tiba-tiba dia sadar bahwa dia tidak pernah melihat senjata rahasia beracun Seperti itu, begitu lihai tapi dia sudah pernah melihat orang yang keracunan seperti ini Kira-kira enam atau tujuh tahun yang lalu Saat itu dia masih berada di hutan untuk menyembuhkan lukanya Karena dia sukar untuk bergerak Bok Koan Koan selalu menemani dia dan menjadi perawatnya Pada suatu hari, datang seorang musuh ingin membunuhnya Bok Koan Koan pun kalah melawan musuh ini Untungnya Koan Koan sudah menyiapkan jarum beracun Racunnya sangat ganas Pada saat Koan Koan dalam bahaya dalam pertarungan itu Bok Koan Koan berhasil menggunakan jarum untuk membunuh orang itu Tapi jarum beracun yang dipakai Sokoan Koan bukan racun yang begitu ganas Karena musuhnya begitu sudah terkena jarum beracun Masih bisa marah-marah dan setengah hari kemudian baru mati keracunan Tenaga dalam orang itu begitu kuat Kyelek Biang tahu tenaga dalam Song Englem pun seperti orang itu Tapi sekarang begitu Song Englem terkena serangan racun ini sudah tidak sadarkan diri Menurut pengalaman Song Englem dalam waktu satu jam Belah racunnya tidak segera ditawarkan Englem pasti akan mati Apakah yang menyerang Song Englem adalah Bok Koan Koan? Tiba-tiba dia teringat kira Bok Koan Koan Menolong orang pada saat itu Segera dia tahu jawabannya Ilmu meringankan tubuh orang itu lebih tinggi Daripada ilmu meringankan tubuh Bok Koan Koan Paling sedikit ada satu kali lipatnya Ilmu jarum beracun Bok Koan Koan bisa mengalami kemajit selangkah demi selangkah Tapi ilmu meringankan tubuh harus pada usia muda sudah dilatih Jadi bila sudah lewat dari usia 30 tahun sulit untuk mengalami kemajuan Bok Koan Koan sudah berumur 30 tahun lebih Menurut Kyelek Biang tidak mungkin ilmu meringankan tubuh Bok Koan Koan mengalami kemajuan yang begitu pesat Sebulan yang lalu Kyelek Beng pernah bertemu dengan Bok Koan Koan Waktu itu ilmu meringankan tubuh Bok Koan Koan masih tetap seperti dulu Walaupun Bok Koan Koan bisa menyembunyikan ilmu silatnya Tapi tetap tidak bisa lepas dari pengawasan Kyelek Beng Karena itu, dia tahu jarum beracun ini adalah senjata beracun yang dipakai oleh Bok Koan Koan Jadi siapakah pembunuhnya? Dia tidak dapat mengatakan bahwa orang itu adalah Bok Koan Koan Waktu begitu mendesak, sudah tidak ada waktu lagi untuk memikirkan siapa pembunuhnya Dia tahu bila jarum beracun itu tetap berada di tubuh englem Racun akan terus menyebar Yang paling penting sekarang ini adalah mengeluarkan jarum beracun itu Kyelek Beng membawa batu magnet yang bisa menghisap jarum Tapi jarum beracun itu berada di bagian tubuh yang mana Harus mencari di seluruh tubuh englem, bukanlah pekerjaan yang mudah Kyelek Beng menyalakan lampu minyak Asal bisa menghisap jarum itu, Kyelek Beng akan menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh englem Sehingga englem bisa terlepas dari kematian, paling sedikit bisa hidup selama beberapa tahun lagi Karena belum mendapatkan tempat di mana jarum itu masuk Dan ada orang yang berlari masuk Waktu sudah sangat mendesak Dia tidak mempunyai waktu untuk berpikir lama Hanya ada sebuah kerja itu menyobek baju atas englem Tubuh englem yang putih dan mulus Dia mulai mencari jarum itu, pasti lebih mudah daripada dia masih memakai baju Bila ada sedikit bekas darah yang keluar itu lebih mudah lagi Karena jarum itu dilepaskan dari jendela Pasti yang menjadi sasarannya adalah tubuh bagian atas englem Baru saja dia menyobek baju atas englem Belum sempat menemukan bekas luka jarum Chok Kim Sang sudah masuk ke dalam kamar Begitu Chok Kim Sang melihat keadaan di kamar tidur Dia sangat marah dan berteriak Kau mau apa? Cepat lepaskan dia dengan dingin Kielek Bieng berkata Aku sedang melakukan apa? Bukankah kau sudah lihat sendiri? Aku hanya memeluknya Apakah kau tahu siapa aku ini? Kedua tangan Chok Kim Sang memegang poan ke anpit Dia menunjuk ke arah Kielek Bieng dan berkata Aku tahu kau adalah Kielek Bieng Bila kau mau balas dendam Balaslah kepadaku Jangan melakukan hal yang memalukan Kielek Bieng menjadi jengkel dan kesal Dia pun ingin membuat Chok Kim Sang ikut kesal Dia tertawa dan berkata Dia adalah istriku Bila aku belum menceraikannya Dia masih menjadi istriku Suami sedang memeluk istri Apa salahnya? Chok Kim Sang tidak menyangka bahwa Kielek Bieng akan menjawab seperti itu Maka dia pun hanya bisa bengong Ye U Hichu yang berada di belakang Chok Kim Sang tidak menyangka bahwa dalam kamar bisa terjadi hal seperti ini Begitu melihat segera dia keluar lagi Dia malu melihat keadaan di dalam kamar itu Sekarang ini kedua belah pihak seperti dua buah busur yang sudah dipasang panah dan siap dilepaskan Ye U Hichu tahu bagaimana hebatnya Kielek Bieng Bila dia tidak bergabung dengan Chok Kim Sang begitu bertarung Dan dia pasti akan langsung kalah Ye U Hichu membuka jubahnya dan melemparkannya masuk ke dalam kamar dan berteriak Bila kau adalah laki-laki, keluarlah dan kita bertarung Jubahnya dilempar masuk ke dalam kamar untuk menutupi tubuh Song Eng Lem Dalam hati Kielek Bieng berpikir Sudah 10 tahun lebih tidak bertemu dengan Tosu ini Ilmu silatnya sudah maju pesat Aku tidak boleh memandang enteng kepadanya Tiba-tiba dia menepuk enteng jubah itu Jubah itu segera menggulung dan kembali lagi kepada Ye U Hichu Ye U Hichu hanya merasa angin kencang berhembus Dengan cepat dia menghindar Dengan marah Chok Kim Sang berkata Kau tidak tahu malu Kau tidak boleh menghina Eng Lem seperti itu Berdirilah kau Mari kita bertarung bila Kielek Bieng berdiri Eng Lem tentu akan dilepaskannya Kata Kielek Bieng Aku tidak mau tahu pikiranmu seperti apa Aku tidak mau meletakkan istriku Kau tidak usah khawatir Aku tidak akan menjadikan istriku sebagai perisai Poan koan pikmu boleh menotoku di tempat manapun Sembil bicara Dia membalikan tubuh Eng Lem dan menaruh Eng Lem di lututnya Mulutnya terus bicara Tapi matanya sama sekali tidak melihat ke arah Chok Kim Sang Dia hanya menunduk mencari jarum di tubuh Eng Lem Chok Kim Sang tidak tahu bahwa Kielek Bieng sedang berusaha menolong Song Eng Lem Dia melihat istri tercintanya dipermainkan oleh Kielek Bieng Dia sudah tidak tahan lagi dan berteriak Penjahat berotak mesum Aku harus membunuhmu sepasang Poan koan pik mulai menotok ke arah Kielek Bieng Karena Chok Kim Sang sangat marah Maka Poan koan piknya dengan cepat menotok Dalam satu serangan sudah mengarah menotok delapan jalan darah Kata Kielek Bieng dengan dingin Kurang ajar Seharusnya aku yang marah kepadamu Karena kau sudah berjinah dengan perempuan yang bersuami Sebaliknya kau yang marah-marah kepadaku Sambil bicara dia mengeluarkan jarinya dan menyentil kepada sepasang pena Chok Kim Sang merasa jalan darah di tangannya terasa panas Chok Kim Sang terkejut dan berpikir Sayang tenagaku belum pulih Bila tidak aku bukan sama sekali tidak dapat mengenainya Kielek Bieng sepertinya tahu pikiran Chok Kim Sang Dia berkata Aku lupa seharusnya satu jam lagi kau baru pulih Walau tenagamu sudah kembali delapan puluh persen Aku pun baru memakai setengah dari tenagaku Aku tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan Yang dia katakan adalah hal sebenarnya Dia hanya memakai setengah dari tenaganya menghadapi Chok Kim Sang Karena terburu-buru dia tidak menemukan jarum di tubuh englem Dia takut kalau jarum beracun itu masih tertinggal di tubuh englem Racun itu akan menyebar lebih dalam lagi Karena itu dia hanya mengeluarkan tangan kirinya Dan menekan ke dada englem untuk menahan aliran darah Mencegah agar racun itu tidak masuk ke jantung Chok Kim Sang membenci sikapnya yang begitu sombong Tapi Chok Kim Sang juga melihat Kielek Bieng Tidak akan membuat englem menjadi perisainya Dalam hati Chok Kim Sang berpikir Walaupun englem terluka Asal bisa mati bersama-sama dengan penjahat ini Aku cukup puas Dua kuas seperti hujan guntur menyerang Kielek Beng Tapi dalam serangan dasyat ini Dia kembali lagi kesifat biasa Tenang dan tidak tergesa-gesa Penanya bergerak memcoba menotok jalan darah penting lawannya Puji Kielek Beng Keluarga Chok dari Yang Chiu memang hebat Kedua pena dapat menotok dengan sangat indah Tapi sayang kau bertemu denganku Sekarang dia sudah memindahkan tangan kirinya dari dada englem Tangan kirinya mulai menyerang jari tangan kanan menyentil Terdengar sebuah pena Chok Kim Sang tersentil lepas dari tangan Chok Kim Sang Waktu mereka mulai bertarung Hati Yeu Hichu sudah tidak tenang Dia hanya mendengarkan di depan pintu Begitu mendengar suara pena yang terjatuh Segera dia masuk Dia takut Chok Kim Sang tidak dapat melawannya Malah jiwanya terancam Segera dia memakai tenaga telapak memadamkan api penerangan Bila lampu padam Dia tidak perlu melihat nyonya Chok yang tubuhnya setengah telanjang Karena hal ini membuatnya serba salah Pesilat tangguh biasanya bisa memberdakan suara senjata Dan Yeu Hichu adalah pesilat tangguh Di dalam kamar yang gelap Tidak terlihat apa-apa Tapi dengan sepasang metimusunya yang bercahaya Dapat dilihat di dalam kegelapan dan mudah dilihat sasarannya Begitu Yeu Hichu masuk ke dalam kamar Langsung dia menusuk metu Kyelek Beng Sepuluh tahun lebih demi balas dendam dia berlatih pedang Hatinya sudah penuh dengan kemarahan Semuanya dialampiaskan ke jurus pedang yang dia mainkan Dapat dibayangkan seperti apa kehebatan pedangnya Hanya terdengar suara baju robek Lengan baju Kyelek Beng sudah sobek Tapi pedang Yeu Hichu berhasil dikibaskan ke samping oleh Kyelek Beng Kyelek Beng sangat marah dan berkata Apakah kau buta? Kau kira dengan kerus seperti ini bisa membutakan mataku? Wajah Yeu Hichu memerah dan berkata Jurus pedangku bermacam-macam Menghadapi musuh sepertimu yang begitu mesum Aku tidak perlu sungkan lagi Bila kau tidak berbuat yang tidak senonoh Lepaskanlah nyonya Coh dan Kita bertarung di luar Mulutnya terus bicara Tapi pedangnya tidak berhenti menyerang Dengan tertawa dingin Kyelek Beng berkata Kalian semua orang kerdil Aku tidak butuh menjelaskan semua ini kepada kalian Coh Kim Sang pun bergerak Dalam hatinya berpikir Dari tadi dia tidak memperalat Englem untuk menyerangku Bila aku menyerang dulu aku takut melukai Englem Dia pun sepertinya begitu Sudah beberapa jurus tidak menguntungkannya Dan dia tidak membalasnya Karena dia tidak mau melepaskan Englem Maka dia menculik Englem Bagi dia semua ini tidak gunanya Mengapa dia melakukan semua ini? Apakah hanya ingin membuatku marah? Walaupun dia tidak mendapat jawaban yang dia inginkan Begitu melihat istrinya dipeluk oleh orang lain Dia tidak dapat menerimanya Begitu mendapat bantuan dari Yeu Hichu Dia menyerang lebih dasyat lagi Tapi dia sekarang hanya mempunyai sebuah pena Kero memainkan satu pena berbeda dengan dua pena Karena hanya ada sebuah pena Tenaga dalamnya lebih terfokus Dia dapat menahan kibasan lengang baju Kielek Beng Membuat Yeu Hichu lebih leluasa memainkan pedangnya Lampu padam sehingga Kielek Beng hanya bisa menggunakan lengannya mencari jarum beracun itu Dia sudah mendorong darah Englem dari dada Menghalangi racun terus naik dan menyebar ke jantung Nafas Englem mulai lancar dan Kielek Beng sudah terkuras banyak tenaga Meraba untuk mencari jarum beracun harus dengan konsentrasi penuh Walaupun tidak menghabiskan tenaga tapi tetap menghabisku semangat Apalagi diganggu pertarungan yang sengit dan harus benar-benar menghadapi lawan tangguh Seorang pesilat tangguh bertarung, dia harus berkonsentrasi Karena hal itu bisa membahayakan jiwanya Karena Kielek Beng ceroboh tangan kanannya sudah terkena tusukan Untungnya dia mempunyai ilmu capi ecap bue tiap Menempel dan menjatuhkan 18x Ujung pedang mengena tubuhnya Tapi pedangnya seperti mengenai benda yang licin Malah meleset ke pinggir Hanya bajunya yang slobek dan tubuhnya tidak terluka Tapi Yeu Hicu merasa senang Dia menyerang dengan gigih Yeu Hicu menyerang lagi kali ini Dia menyerang ke leher Kielek Beng Kielek Beng dengan ilmu silat Tainu Rit Jiu Hoat Tangan menggeser, menggerakkan dua jarinya Mengeser pena milik Chok Kim Sang Menahan pedang Yeu Hicu Bila dalam keadaan biasa Kier ini sangat menguntungkannya Tapi sekarang dia sedang berada dalam keadaan bahaya Karena tenaga yang dia pakai separuh dari tenaga biasanya Yang paling penting lagi adalah Dia tidak bisa sepenuh hati menghadapi Chok Kim Gung Yang saat itu masih dengan penuh semangat menyerangnya Kali ini pena Chok Kim Sang mengenai pundak Kielek Beng Sedikit lagi akan mengenai tulang bahunya Bila tertusuk dan mengenai tulang bahu Semua, lenius silat Kielek Beng akan musnah Untungnya jalan darahnya dia tidak terkena totokan itu Walaupun dia beruntung tapi tulang bahunya tetap terluka Dan luka ini tidak ringan Kata Chok Kim Sang Bila kau masih selamat Lepaskanlah englem Mengingat kau pernah menolongku Kau boleh menyembuhkan lukamu dulu Baru kita bertarung lagi Bila tidak hari ini adalah hari kematianmu Tiba-tiba suara Kielek Beng terdengar gembira Nyawa masih ada dan terjaga Apa yang ku takuti dari kalian? Chok Kim Sang tidak tahu bahwa Yang dikatakan Kielek Beng nyawanya terjaga Adalah menyangkut nyawa istrinya Ternyata dia sudah menemukan jarum beracun itu Dan dengan batu magnet dia Menghisap keluar Dengan marah Chok Kim Sang berkata Sudah mau mati, masih besar mulut Lebih baik kau menurut kepada aku Besok kita bisa bertarung lagi Kata Yeuhicu Penjahat ini sampai mati pun tidak akan menyesal Lebih baik kita habisi saja Sambil bicara Yeuhicu sudah mengeluarkan serangan Mematikan dia mengarah ke jalan darah kepala Yang berada di dekat telinga Tiba-tiba Kielek Beng berteriak dan meloncat Dia sudah berdiri dan mengangkat telapak tangan kirinya Telapak tangan kanan mengeluarkan jurus Cheng Leong Eng Hong Naga naik mengikuti angin Dan dia sudah berhasil mencengkram senjata Yeuhicu Dari tadi dia hanya duduk bersila Dan hanya dengan satu tangan menghadapi musuh Sekarang tiba-tiba dia berdiri Dua telapak tangan langsung digerakkan Semua di luar dugaan Yeuhicu Semua serangan sudah dikeluarkan oleh Yeuhicu Tapi tetap tidak bisa mengambil pedang untuk melindungi dirinya Terpaksa dia melemparkan pedangnya dan menyambut pukulan Kielek Beng dengan telapaknya Kedua belah pihak saling menyambut telapak tangan Tenaga Kielek Beng tidak begitu besar Tapi Yeuhicu merasa telapak tangannya seperuh Digegit semut Hanya sebentar tapi sebelah tangannya sudah mati rasa Kemudian terasa gatal Dan sekujur tubuhnya terasa mati rasa Yeuhicu sangat terkejut dan marah Kau menggunakan keri yang licik Kielek Beng tertawa dan berkata Sama-sama Ternyata jarum yang dicabut dari tubuh Song Englem Ternyata masih ada di tangan Kielek Beng Dan dia menusukannya ke arah Yeuhicu Karena jarum beracun itu sudah lama berada di dalam tubuh Song Englem Khasiatnya sudah berkurang separuh Karena itu Yeuhicu tidak langsung pingsan Walaupun Yeuhicu terkena racun tidak sehebat Englem Tapi dia tidak dapat menahannya Dia hanya bisa marah-marah sebentar Kemudian kepalanya terasa pusing lalu roboh Tapi setelah keadaan itu Kielek Beng tidak bisa tertawa lagi Karena sewaktu dia merebut pedang dan melukai Yeuhicu Choh Kim Sang pun sedang menyerangnya Dia hanya bisa menyambut dengan tangan kiri Choh Kim Sang menyerang dengan sekuat tenaga Sedangkan Kielek Beng hanya menggunakan 30% tenaga Dua telapak tangan beradu Tidak menimbulkan suara Telapak tangan segera menempel Seperti direkat oleh lem Choh Kim Sang mengerahkan tenaganya Sebuah pena sudah bersiap menusuk ke arah Tenggorokan Kielek Beng Hanya berjarak 3 meter Tapi pena tidak dapat maju lagi Karena sudah terjadi adu tenaga dalam Choh Kim Sang dengan sepenuh hati menyerang musuh Bila pikirannya bercabang Bukan penanya yang menusuk ke arah Tenggorokan Kielek Beng Malah dia akan digetarkan jantungnya hingga mati Luka di tubuh Kielek Beng ada dua Luka di tulang baunya lebih parah Dia hanya bisa menggunakan 30% tenaga Untuk menahan serangan Choh Kim Sang Begitu Yeuhicu roboh Kielek Beng baru merasa sedikit tenang Dia menggunakan sisa tenaganya Karena terluka ilmu silatnya pun tidak seperti biasanya Tiba-tiba Kielek Beng menggigit lidahnya hingga sobek Dan memuntahkan darahnya Tapi aneh begitu darah dimuntahkan Malah Choh Kim Sang merasa ada tenaga dalam yang kuat Seperti air bahyang Menggempurnya Ternyata Kielek Beng sudah menggunakan ilmu hitam Tianmokai Tehoat Memisahkan tubuh dengan langit dan setan Tianmokai Tehoat ini adalah suatu ilmu tenaga dalam kaum susat Dengan melukai dirinya Kier ini dalam waktu pendek tenaga dalam bisa bertambah beberapa kali lipat Karena tenaga Kielek Beng hanya tinggal separuh Dengan Kier seperti ini tenaganya dapat pulih seperti semula Walaupun Choh Kim Sang tidak terluka Tapi tenaganya hanya bisa mencapai 70% dari tenaga Kielek TGGG Karena keadaan Kielek Beng sudah kembali seperti semula Sudah tentu tidak dapat bertahan lagi Sengeng lem setelah dicabut jarum beracun itu dari tubuhnya Begini sadar dia langsung berkata Aku belum pernah meminta apapun kepadamu Aku minta agar lo jangan membunuhnya Dalam kamar sangat gelap Begitu sadar dia tidak tahu sudah terjadi apa Suaminya berada di sisinya pun dia tidak tahu Begitu mantan suaminya muncul di hadapannya Dia khawatir akan terjadi hal seperti ini Gara-gara menyangka suaminya sudah pulang Dia malah terkena jarum beracun Begitu sadar dia minta agar mantan suaminya Sudi melepaskan suaminya yang sekarang Eng lem sangat mengetahui sifat Choh Kim Sang Walaupun harus mati tidak akan pernah minta ampun kepada lawannya Bila Eng lem tahu bahwa Choh Kim Sang berada dalam kamar Dia tidak akan meminta-minta kepada Kielek Beng Karena harga diri Choh Kim Sang akan terluka Untungnya dia tidak tahu Karena teriakan darinya Maka nyawa Choh Kim Sang tidak jadi masuk ke jurang kematian Yang membuat Kielek Beng benci bukan hanya istrinya tidak pernah mencintainya Melainkan sikap dingin dan angkuh dari istrinya Pada saat bulan madu Dia berjinah pun istrinya tidak Pernah mau tahu Di dalam hati istrinya hanya ada kekasihnya yang dulu Sikap dingin dan angkuh ini membuat harga diri Kielek Beng terluka Dia merasa istrinya memandang rendah kepadanya Dia sama sekali tidak dapat menandingi Choh Kim Sang dalam hati istrinya Istrinya belum pernah meminta apapun darinya Sekarang dia meminta agar dia mau melepaskan suaminya Ratu yang sombong akhirnya takluk juga Dia tidak peduli mantan istrinya itu meminta apa darinya Asalkan dia mau membuka mulut Dia akan mengabulkannya Begitu dia mendengar jangan membunuh dia Dia tidak terpikir lagi Langsung menarik kembali tenaga dalam yang sudah dikeluarkan Bersamaan waktu itu Mereka berdua sudah roboh Kemudian terdengar suara Pertama adalah bunyi yang berat Dan satu lagi adalah suara orang yang marah seperti orang gila Kielek Beng terluka parah Karena terluka oleh tenaga dalamnya sendiri Yang tiba-tiba ditarik kembali Sebenarnya ilmu silatnya sudah terlatih Bisa keluar dengan tiba-tiba dan bisa ditarik kembali Tapi harus dalam keadaan normal Karena sekarang dia sudah memakai ilmu Tianmokai Tehoat Yang melipat gandakan tenaganya Tenaga yang tiba-tiba keluar Tidak dapat ditarik kembali dengan tiba-tiba Walaupun bisa dia akan terluka parah Lebih parah pada saat ditusuk dengan pena Chokim Sang Dia hanya mengeluarkan suara yang berat Kemudian roboh Chokim Sang seperti dilempar oleh tenaga air bah Kemudian dia terjatuh Dia hanya merasa organ dalamnya seperti tumpah keluar Dia merasa dihina Penghinaan lebih sakit daripada lukanya Dia tidak dapat menyalahkan istrinya Dia hanya bisa marah-marah seperti orang gila Seng Englem mendengar suara suaminya Langsung pingsan lagi yang terdengar hanya kesunyian Chokim Sang dan Kyelek Beng sudah seperti lampu yang kehabisan minyak Kyelek Beng sudah terluka parah dan sekarang dia baru menyesal Yang diperhatikan oleh Englem tetap adalah Chokim Sang Demi nyawa Chokim Sang dia rela minta-minta kepadaku Apakah aku hidup atau mati dia tidak peduli Yang terpenting baginya hanya keselamatan Chokim Sang Dia sudah salah duga kepada Englem Sebenarnya Englem pun tidak tahu bila dia mengampuni suami Englem Dia sendiri akan terluka bahkan bisa kehilangan nyawa Dia sangat marah dan menyesal Dengan suara serak dia berkata Chokim Sang, cepat pergi sebelum aku berubah pikiran Kata-kata ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi Bila dia berubah pikiran dia akan membunuh Chokim Sang Chokim Sang marah karena merasa dihina Dengan suara serak dia pun berkata Bunuhlah aku, biar aku mati di tanganmu Aku tidak mau meminta ampun kepadamu Keduanya terluka parah Kata-kata yang dilontarkan pun penuh dengan kebencian Setelah berkata seperti itu Keduanya kehabisan tenaga Chokim Sang tidak dapat berjalan Kie Le Beng pun tidak mempunyai tenaga untuk membunuh lagi Mereka berjajar terbaring di bawah Jarak mereka hanya 1,5 meter Tapi mereka sendiri tidak dapat bergerak sama sekali Bahkan untuk bicara pun sudah tidak sanggup Kematian semakin mendekati mereka Tapi pikiran mereka bertambah jernih Mereka berdua sudah terpikir sesuatu Diri sendiri terluka, lawan pun terluka Karena mereka tidak bisa menerima penghinaan Bukan benar-benar ingin mati Terpikirkan oleh mereka Siapa yang pulih terlebih dahulu Dialah yang akan membunuh lawan terlebih dahulu Mereka sama-sama punya pikiran seperti itu Kebencian dia dan dendam sudah semakin dalam Mereka tidak dapat berdamai lagi Bila tidak membunuh dialah yang akan dibunuh Karena satu-satunya care adalah memulihkan diri mereka terlebih dahulu Kialik Beng malah merasa lebih khawatir Karena begitu hari Seng Orang-orang Piau Heng pasti akan mencari Chokim Sang Bahkan mungkin Tong Huyayan sendiri yang datang ke sini Mereka berdua sangat akrab Bila Chokim Sang mengatakan sesuatu Dia yang akan dibunuh Sekarang sudah jam pukul 4 dini hari Langit hampir terang Dini hari biasanya keadaan sekeliling lebih gelap Membuat orang takut kepada kematian Kialik Beng menginginkan ketenangan Supaya dapat mengumpulkan tenaga Tapi hatinya tidak dapat tenang Walaupun dia berusaha keras Tapi hasilnya lebih sedikit dari yang dibayangkan Dalam suasana yang sunyi dan sepi Dia seperti mendengar ada sedikit suara Dia mendengarkan lebih teliti lagi Suara ini tidak seperti nafas Chokim Sang Hanya terdengar sebentar kemudian menghilang Dia adalah seorang pesilat tangguh Terpikir olehnya Apakah ada orang yang keluar malam-malam begini? Mengapa orang itu tidak masuk? Dia tahu yang datang pasti bukan temannya Karena dia tidak mempunyai teman Hanya mempunyai musuh Dia menarik nafas dan berpikir Baiklah, siapa yang datang? Cepat datang, sudah pasti aku akan mati Lebih awal atau paling akhir sama saja Tapi orang itu tetap tidak masuk Suaranya pun tidak terdengar Dia tidak tahu apakah orang itu sudah pergi Atau masih berada di dekat jendela Sung Englem yang berada di sisinya mengigau Anak giok, anak giok Maafkan ibu Kemudian dia membalikan tubuh dan teridur Lagi Suara igauan Englem seperti suara nyemuk Tapi sudah membuat hati Kie Lek Dieng bergetar Dalam mimpi pun dia masih mengkhawatirkan anak giok Anak giok adalah putrinya yang bernama Kie Su Giok Demi putrinya, Kie Lek Dieng mempunyai semangat untuk hidup kembali Dia tidak peduli apakah orang yang keluar malam itu adalah teman Chok Kim Sang Juga tidak peduli apakah orang itu berniat membunuhnya Walau hanya tersisa sedikit waktu Dia ingin menggunakan waktu ini sebaik-baiknya Dia menenangkan hatinya dan mulai mengumpulkan tenaga Dia memakai care yang paling cepat untuk memulihkan tenaga Walaupun care ini akan meninggalkan efek samping Dia tidak peduli Dia hanya peduli dengan keadaan sekarang Tidak peduli dengan masa depan Chok Kim Sang sama sekali tidak dapat bergerak Begitupun dengan Kie Lek Beng Dibandingkan dia luka Chok Kim Sang lebih ringan Sekarang Chok Kim Sang pun sedang mengumpulkan tenaga Luka dalamnya lebih ringan Tapi tenaga dalamnya tidak sekuat Kie Lek Beng Dia mengumpulkan tenaga sedikit demi sedikit Yang satu terluka parah Yang emelu ilmu silatnya lebih rendah Siapa dulu yang cepat pulih Tidak ada yang Kamar itu mulai terang Mereka bisa saling memandang Kegelapan sudah lewat Terang mulai tiba Cahaya matahari masuk melalui jendela Chok Kim Sang melihat Kie Lek Beng sudah duduk bersila Tubuh englem sudah ditutup oleh sehelai selimut Chok Kim Sang terkejut dan merasa kesal Dalam hati dia berpikir Aku sudah berusaha sekuat tenaga Sepertinya tidak dapat lari dari setan ini Dia tidak tahu bagaimana keadaan Kie Lek Beng Tapi melihat dia yang sudah bisa duduk bersila Dan menutup selembar selimut ketubuh englem Artinya dia yang lebih dulu pulih Kie Lek Beng menatap Chok Kim Sang yang masih terbaring dan tidak dapat bergerak Yang membuatnya aneh Ye U Hichu pun menghilang Aneh, dia sudah terkena jarum beracun tapi masih bisa melarikan diri Tapi yang membuat Kie Lek Beng khawatir adalah Bila hari sudah terang Orang-orang di Piau Heng pasti akan datang ke rumah ini Belum habis pikirannya Di dalam gang sudah terdengar orang yang sedang berjalan Ada dua orang yang sedang berjalan Mereka menuju rumah itu Walaupun Kie Lek Beng sudah tahu bakal ada yang datang Tapi tidak disangka mereka akan datang lebih awal Suara langkah itu sudah berhenti di depan pintu Hanya terdengar suara orang yang berkata Chok Siau Hiap, aku tidak masuk Tolong ingatkan kepada ayahmu agar jangan melupakan janji dengan Chok Tong Huyian Orang itu adalah orang dari Piau Heng Kie Lek Beng hanya mendengar suara Chok Siau Hiap sudah terpaku Chok Siau Hiap? Pendekar muda? Apakah semua ini hanya kebetulan belum habis berpikir? Ayah kata ini pun didengarnya Kemudian dia mendengar ada seorang pemuda yang berkata Baiklah, aku dan ayah sarapan dulu dan kami akan segera ke sana Pada malam itu, Kie Lek Beng pernah naik perahu untuk melihat putrinya Dia pernah mendengar suara Chok Tiansu Tidak perlu diragukan lagi Yang datang adalah putra Chok Kim Sang Yaitu Chok Tiansu Ternyata Chok Tiansu baru tiba di ibu kota kemarin malam Dia ingin cepat-cepat bertemu dengan ayahnya Begitu tahu di mana letak kantor Sing Hoan Piau Kok Hari baru saja terang dia langsung mencari ayahnya Setelah tiba di Piau Heng dia baru tahu bahwa ayahnya tinggal belakang rumah peristirahatan milik Tong Huyian Orang Piau Heng segera mengantarkannya ke sana Chok Tiansu mengetuk pintu dan memanggil Ayah Adik tapi tidak ada yang menyaut Dia merasa aneh Dia berpikir, apakah aku datang terlalu pagi? Tapi ayah pun biasanya bangun pagi aku memanggil begitu kencang Mengapa tidak ada yang mendengar? Begitu dia masuk ke dalam rumah Dia melihat ada seseorang yang terbaring di bawah dan banyak darah Dia lebih terkejut lagi Karena orang itu adalah Butong Tiang Lo Yeu Hicu Yang belum lama ini berpisah dengannya di Hoasan Dia membalikan tubuh Yeu Hicu Terlihat wajahnya sudah menghitam dan dari lubang hidungnya sudah keluar darah hitam juga Racun ini yang menyerangku dulu Chok Tiansu terkejut dan mulai meneliti keadaan Yeu Hicu Ternyata jarum itu berada di telapak tangan Yeu Hicu Dulu Chok Tiansu pada saat di rumah Kie Yan Gan pernah terkena jarum beracun itu Dan jarumnya sama dengan jarum waktu itu Saat itu Kie Yan Gan yang mengeluarkan jarum itu dari tubuhnya Kemudian dia memakan obat penawar yang dibuat oleh keluarga Kie Walaupun obat itu tidak pas dengan racunnya Tapi setidaknya bisa meringankan racun yang masuk ke dalam tubuh Chok Tiansu sebelum sembuh total sudah meninggalkan rumah Kie Yan Gan Pada saat dia akan pergi, Kie Yan Gan memberikan sebutir obat untuknya Tenaga dalam Chok Tiansu tidak sekuat Kie Yan Gan Dia mencoba memasukkan obat itu ke dalam mulut Yeu Hicu Segera membantu penyebaran obat di dalam tubuhnya agar lancar dengan dorongan tenaga dalamnya Untungnya jarum itu dicabut dari tubuh Song Eng Lem baru ditusukan ke telapak tangan Yeu Hicu Jadi khasiat racunnya berkurang separuh dan telapak tangan bukan jalan darah yang vital oleh karena itu racun belum menyebar hingga ke jantung Yeu Hicu mulai sadar, begitu sadar dia langsung marah-marah kepada Kie Lek Beng Ternyata Yeu Hicu setelah terkena jarum beracun dan sebelum tubuhnya mati asa Dia memaksakan diri keluar dari kamar tidur Chok Kim Song dan terguling-guling hingga ke bawah loteng Begitu Chok Tiansu mendengar nama Kie Lek Beng, dia sangat terkejut segera dia bertanya Di mana ayahku? Yeu Hicu membuka matanya, tapi penglihatannya masih buram Dia bertanya Siapa kau? Chok Tiansu berteriak di depan telinganya dan berkata Aku Tiansu, mana ayahku? Yeu Hicu sudah sadar dan berkata Ayahmu ada di atas, cepat tolong dia Chok Tiansu pun mendengar di atas loteng ada suara teriakan tegera dia berlari ke sana Hati-hati, ada setan itu kata Yeu Hicu Chok Tiansu langsung mengambil pedang Yeu Hicu yang terjatuh dan berlari ke loteng Tapi sayang dia sudah melewati waktu yang paling tepat Bila tadi dia tidak menolong Yeu Hicu terlebih dahulu Dengan mudah dia bisa membunuh Kie Lek Beng Sekarang ini keadaannya sudah sulit Karena Kie Lek Beng sudah pulih sebanyak 10% Tubuh atasnya sudah bisa digerakan Walaupun kakinya masih mati rasa Tapi itu hanya sebentar dan dia dapat berdiri Pada saat Yeu Hicu berbicara dengan Chok Tiansu Kie Lek Beng sedang berusaha mengumpulkan tenaga Dan menyalurkannya ke jalan darah yang berada di lutut Dia melihat Chok Kim Sang yang masih terbaring di bawah Dari kepalanya keluar asap putih Dia berharap sebelum Chok Kim Sang berhasil membunuhnya Dia akan menyandra Chok Kim Sang terlebih dahulu Tapi sayang dia hanya bisa menggerakkan tubuh Tapi tangannya tidak bisa mencapai tubuh Chok Kim Sang Kepala Chok Kim Sang keluar asap putih itu Artinya dia sedang mengumpulkan tenaga dalam dan memulihkan dirinya Kie Lek Beng pun kehilangan saat yang tepat Karena Chok Kim Sang hanya bisa memulihkan tenaganya sedikit demi sedikit Dia tidak secepat Kie Lek Beng Waktu itu dia hanya bisa menggerakkan jari-jarinya saja Bila Kie Lek Beng berguling-guling mendekati Chok Kim Sang Dengan mudah dia akan menangkap Chok Kim Sang Kie Lek Beng mendengar langkah Chok Tiansu yang naik ke atas loteng Dia sangat ingin pulih secepatnya Waktunya tinggal sedikit lagi baru Vif Cida akan bisa jalan Sayangnya dia terlalu tergesa-gesa Malah aliran tenaga dalamnya tidak lurus Membuat tubuh bagian bawahnya malah tambah mati rasa Hati Kie Lek Beng seperti jatuh ke dalam kolames Dia berpikir Tenaga dalamku baru pulih 20% Akhirnya aku memang harus mati di tangan putra Chok Kim Sang Sebenarnya sejak tadi Chok Kim Sang sudah bisa berbicara Karena takut dia berteriak minta tolong Kie Lek Beng akan membunuhnya Karena itu dia sengaja tidak bersuara Sekarang dia mendengar bahwa putranya datang Segera dia berteriak Cepat bunuh setan itu Walaupun dia berteriak sekuat tenaga Tapi masih tidak sebesar suara orang normal Sekali mendengar suaranya sudah diketahui bahwa dia terluka dalam Chok Tian Su terkejut Dia baru melihat bahwa ibu tirinya berada di sisi Kie Lek Beng Tubuhnya ditutupi selimut Hanya kepalanya yang terlihat Matanya masih tertutup Apakah dia mati atau hidup? Walaupun dia tidak tahu sudah terjadi apa Tapi melihat keadaan di sana Dia teringat kepada pembicaraan ibu tirinya dengan ayahnya pada saat dia masih kecil Sekarang teka tekinya sudah tertebak Chok Kim Sang melihat putranya yang berdiri mematung dan ragu-ragu Dia berteriak Jangan hiraukan aku Cepat bunuh dia Bila terlambat Sudah tidak waktu lagi Chok Tian Su pun seorang pesilat Tidak perlu dijelaskan oleh ayahnya Dia melihat Kie Lek Beng sedang mengumpulkan tenaga untuk memulihkan dirinya Bila tenaga dalam Kie Lek Beng bisa pulih kembali ilmu silatnya Mereka ayah dan anak akan mati di tangannya Tidak ada waktu untuk berpikir lagi Chok Tian Su mengayunkan pedang Langsung menusuk ke arah jantung Kie Lek Beng Kie Lek Beng tertawa dingin dan berkata Aku menyesal dulu tidak membunuhmu Sekarang kau mau membunuhku Tidak semudah itu Kie Lek Beng meluruskan jari-jarinya Dengan ringan dia menyimpangkan pedang Chok Kim Sang keluar dari pintu Tenaga Kie Lek Beng tidak bisa menandingi tenaga Chok Tian Su Tapi dengan jurus Tainu Oit Jiu Hoat Chok Tian Su tidak akan bisa membunuhnya Tenaga Kie Lek Beng belum pulih kembali secara keseluruhan Dia tidak dapat merebut pedang itu Kaki Chok Tian Su diputar dan dengan tenaga dari pinggang memutar pedang panjang itu Dia mengayunkan ke arah kepala Kie Lek Beng Kepala Kie Lek Beng ditundukan Pedang yang menempel diangkat oleh pundak Kie Lek Beng mengkerutkan pundaknya Tenaga Chok Tian Su berkurang separuh Kie Lek Beng mengambil kesempatan ini Jarinya menyentil Pedang panjang itu pun sudah terbang melayang Chok Tian Su mengeluarkan poan ke anpit dan berkata Baiklah, aku akan memakai penaku untuk membunuhmu Supaya kau mati dengan puas Segera dia menusuk ke arah Kie Lek Beng Kie Lek Beng hanya bisa menahan beberapa jurus Dia mulai merasa detak jantungnya semakin kencang Dia tahu dia sudah tidak dapat bertahan lagi Dengan tertawa kecut dia berkata Sebenarnya, aku tidak ingin membunuhmu Sekarang terpaksa kita mati sama-sama Kata-katanya bukan bohong Pada malam itu, di atas perahu dia ingin membunuh Chok Tian Su Karena putrinya lah dia membatalkan niatnya Dari igawan sugiok dia tahu bahwa putrinya mencintai Wiet Tian Hoan Bukan Chok Tian Su Tapi dia pun tahu musuh cinta dari putrinya adalah Keng Hyat Kun Tapi sekarang ini Chok Tian Su sedang dekat Keng Hyat Kun Karena itulah dia tidak membunuh Chok Tian Su Memang benar dia pernah mengacam Song Eng Lam Akan membunuh Chok Kim Song dan Chok Tian Su Tapi itu hanya ancaman dan kata-katanya Pada waktu dia sedang marah Bukan berniat ingin membunuh Chok Kim Song Tapi sekarang ini dia benar-benar sangat ingin membunuh Chok Tian Su Karena Kyei Lek Beng tidak membunuhnya Maka dia yang akan membunuh Kyei Lek Beng Bila dia membunuh Chok Tian Su Dia sendiri pun belum tentu bisa hidup Dan akhir dari semua ini tetap sama Yaitu mati Bersamaan Dia tetap ingin membunuh Chok Tian Su Kalah di tangan pendekar yang lebih S kecil ini sangat memalukan Chok Tian Su tidak tahu pikiran Kyei Lek Beng Dengan marah dia berkata Ternyata kau tidak ingin membunuhku Terima kasih untuk kebaikan hatimu Baiklah, sekarang bila kau dapat membunuhku Bunuh saja, kita mati bersama-sama Sambil bicara penanya memukul ke arah Kyei Lek Beng B. Mengunjungi keluarga Chok Kyei Sugiyok dan U Bun Hujin sudah tiba di ibu kota Pada hari kedua dia sudah pergi sendiri ke Gunung Barat Di perjalanan dia sudah mengakui U Bun Hujin sebagai ibu angkatnya Dan ibu angkatnya pun setuju bila dia mencari orang atau hal lainnya U Bun Hujin menepati janjinya Begitu tiba di ibu kota dia tidak melarang Kyei Sugiyok pergi kemanapun dia mau Dan Kyei Sugiyok pun tidak pernah menanyakan apa yang dilakukan oleh U Bun Hujin di ibu kota Dia tidak mau meminjam kereta kuda milik U Bun Hujin Karena itulah dia menyewa kereta keledai untuk pergi ke Gunung Barat dan bermalam di sana Pada hari kedua baru kembali ke ibu kota Begitu Kyei Sugiyok pergi U Bun Hujin langsung menyuruh anaknya untuk mengikuti Kyei Sugiyok Tapi dengan wajah yang sudah diubah oleh tangannya yang terampil Demikian juga dengan kudanya Keluarga ini mempunyai obat perubah warna Walaupun terkena hujan Warnanya tidak akan luntur Jika ingin kembali ke warna semula pun harus menggunakan obat khusus dari mereka lagi Sekarang kudanya yang berwarna putih berubah menjadi coklat Kyei Sugiyok tidak tahu sama sekali bahwa ada yang mengikutinya dari belakang Tidak disangka-sangka di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang yang dia kenal Mereka terdiri dari 4 laki-laki dan 2 orang perempuan Yang paling tua berumur 60 tahun Kedua perempuan itu masih muda Yang paling muda belum berumur 16 tahun Dia kenal dengan perempuan yang usianya lebih tua Paling-paling usianya antara 16 tahun hingga 17 tahun Dia adalah putri Hiee Tiongwe yang bernama Hiee Kim Jiao Sugiyok sudah membuat keributan di rumah Hiee Dan dia pun pernah bertemu dengan Hiee Kim Giao Dia takut Kim Giao melihatnya Segera dia menutup tirai kereta Kyei Sugiyok merasa aneh karena mereka berjalan sangat cepat Tidak ada yang memperhatikannya Setelah mereka lewat Kyei Sugiyok berpikir Mereka datang dari arah gunung barat Aneh mengapa putri Hiee Tiongwe pergi ke gunung barat? Apakah dia sedang mencari Hiee Toa Ko juga Tapi segera dia berpikir lagi Hiee Tiongwe hanya mempunyai seorang putri yang sangat disayang Mengapa dia membiarkan putrinya ke gunung barat? Munculnya Hiee Kim Giao membuat Kyei Sugiyok menjadi curiga Mereka berlima itu pun terlihat sangat aneh Dia berpikir Kedua pemuda itu sangat mirip Mereka pasti kembar Baju mereka terlihat mewah Tapi juga kotor seperti pernah bertelahi Pak tua itu wajahnya merah Dan sangat teliti menjaga kedua pemuda itu Dia pasti pengawal mereka Sekali melihat Pak Ui itu Aku sudah tahu bahwa dia adalah pesilat tangguh Laki-laki setengah baya dan gadis yang paling memuda Seperti ayah dan anak Ayahnya seperti sedang sakit Bila dia sakit mengapa mereka berjalan begitu cepat Yang lebih aneh lagi Sepertinya Kyei Sugiyok pernah bertemu dengan ayah dan anak ini Yang ditemui di jalan oleh Kyei Sugiyok adalah putra kembar Bok Cigiao Dan pak tua itu adalah Tuan Feng Ayah yang sedang sakit adalah Cok Kim Sang Gadis belia itu adalah Cok Tian Hong Kyei Sugiyok merasa kenal dengan mereka Karena mereka mirip dengan Cok Tian Su Karena Kyei Sugiyok merasa curiga kepada mereka Setelah sampai di gunung barat dia segera turun Karena hari sudah sore Di gunung itu sudah tidak ada pengunjung Tapi pintu kuil masih terbuka Dia pun masuk ke dalam Di dalam kuil hanya ada seorang Hwasyo tua Melihat dia datang seorang diri Hwasyo itu merasa aneh dan bertanya Apakah kau datang untuk bersembahyang? Apakah guru adalah Bu Sia Taisu? Tanya Kyei Sugiyok Benar, aku adalah Bu Sia Taisu Aku datang untuk mencari seseorang Apakah Wietian Hoan ada di sini? Siapa Wietian Hoan itu? Tanya Hwasyo itu terkejut Dia dijuluki Hwasyo Tiansin Leong Katanya dia tinggal di kuil ini Di kuil ini tidak ada orang yang kau maksud Siapa namamu? Mengapa mencari orang perselatan di kuil ini? Kyei Sugiyok tahu Hwasyo itu menaruh curiga kepadanya Dia tidak menjawab pertanyaan Hwasyo itu Malah mencabut pedang Apa maksudnya ini? Teriak Bu Sia Taisu Kyei Sugiyok memutar tubuhnya dan meloncat ke atas beberapa meter Kemudian memainkan beberapa jurus Terlihat tujuh lembar daun mengikuti cahaya pedang berjatuhan Tujuh lembar daun terlepas dari tujuh buah tangkainya Tapi ketujuh tangkai itu sama sekali tidak bergoyang Bu Sia berteriak Jurus keluarga Kyei yaitu Jit Seng Wan Guat Kiam Hoat Jurus tujuh bintang menemani rembulan Kyei Sugiyok memasukkan pedang kembali ke tempatnya dan berkata Guru tahu bahwa ini adalah jurus keluarga Kyei Apakah kau sudah tahu siapa aku ini? Aku dan Kyei Yang Gan adalah teman lama Aku tahu dia hanya mempunyai seorang cucu yang bernama Sugiyok Aku yakin kau adalah Sugiyok Jawab Bu Sia Benar, apakah guru tahu Lietian Hoan adalah kakak seperguruanku? Kata Bu Sia Taisu Lietian Hoan pernah membicarakanmu Tapi dia tidak tahu bila kau akan datang untuk mencarinya Aku tahu dia berada di ibu kota Dan di sini dia tidak kenal dengan seorang pun Aku mengira dia akan datang ke sini Bu Sia Taisu terdiam Seperti sedang memikirkan sesuatu Kyei Sugiyok berkata Guru apakah kau masih belum percaya kepadaku? Tolong panggil Wieto Ako keluar Sebenarnya Kyei Sugiyok pun merasa aneh Mengapa To Ako sudah mendengar suaraku masih tidak mau keluar? Apakah dia sakit atau terluka? Atau sudah pergi dari sini? Kakakmu sudah tidak berada di sini lagi? Jawab Bu Sia Kapan dia pergi? Kalau saja kau datang dua jam lebih awal Masih bisa bertemu dengannya Dia pergi kemana? Aku pun tidak tahu Dia pergi dengan tergesa-gesa Mungkin dia sendiri pun tidak tahu akan pergi kemana Di ibu kota dia tidak mempunyai kenalan Dia harus kembali lagi Kapan dia akan pulang? Mungkin dia tidak akan kembali lagi? Jawab Bu Sia Kyei Sugiyok terkejut dan bertanya Mengapa? Hari ini ada yang bertarung dengannya Dia takut akan mengganggu Maka dia pergi dengan tergesa-gesa Orang itu bertemu dengannya di gunung ini Mereka tidak tahu bahwa Wietian Hoan tinggal di sini Siapa mereka itu? Tanya Kyei Sugiyok Putra Bok Cigiao dan pengawalnya Bok Cigiao adalah panglima pasukan istana Kata Kyei Sugiyok Kata kakek Tepin Kiem Hoat Jurus pedang pengejar awan Milik keluarga Bok sangat terkenal Tapi aku yakin Wieto aku belum tentu kalah dari mereka Siapa nama pengawal mereka itu? Jawab Bu Sia Dulu dia adalah pengawal istana Bernama Tuan Feng Kata Kyei Sugiyok Kakek juga pernah mengatakan orang itu adalah orang dari golongan hitam mempunyai ilmu silat yang tinggi dan pernah menjadi pengawal istana Tapi ilmu silat Bok Cigiao lebih tinggi lagi Aku percaya bila Wieto aku berhadapan dengannya pasti akan kalah Kyei Sugiyok berpikir Walaupun Wietian Hoan bertemu dengan mereka juga tidak perlu pergi dengan tergesa-gesa Kata Hwesho Busiya Kau jangan memandang enteng mereka Di antara mereka masih ada satu orang lagi yang sangat lihai Kyei Sugiyok tertawa dan berkata Apakah dia bisa menandingi kehebatan Tauako? Kata Busiya Taisu Dia tidak bisa menandingi kakakmu Tapi namanya sudah termasuk dalam sepuluh besar pesilat tangguh Wieto aku belum tentu bisa mengalahkan dia Bila termasuk sepuluh besar pesilat tangguh Pasti kakek sudah pernah mengatakan nama orang itu kepadaku Siapakah nama orang itu? Dia adalah pendekar yang ciu Chokim Sang Kata kakek Yang benar-benar dijuluki sebagai pendekar sangat sedikit sekarang ini Apakah Chokim Sang itu benar-benar seorang pendekar? Mengapa dia bisa menjadi kaki tangan Bok Chigiao? Jawab Hwesho Busiya Su Hengmu pun merasa aneh Dia yakin ada sesuatu yang tidak beres Kyei Sugiyok pun merasa aneh Chok Tiansu adalah teman baiknya Dia berjanji bila bertemu dengan Tiansu di ibu kota Dia akan memperkenalkan dia kepada ibu angkatnya Tidak disangka sampai saat ini dia belum tahu keberadaan Chok Tiansu Malah mendapat kabar tentang ayah Chok Tiansu Dan kabar ini malah membuat orang terkejut Dia ingat sewaktu Chok Tiansu berada di rumahnya Di rumah kakek yang dianggap sebagai pesilat nomor satu di dunia persilatan Chok Tiansu pernah diserang oleh senjata rahasia yang beracun Siapakah yang berniat membunuh Chok Tiansu? Sampai sekarang belum ada jawabannya Demi mencabut jarum beracun itu dan mengobati luka Chok Tiansu Kakeknya rela menghabiskan tenaga yang dilatih selama tiga tahun Ini pun tidak disangkanya Lebih-lebih tidak menyangka Setelah kakeknya menolong Chok Tiansu Ayah Chok Tiansu malah ingin mencabut nyawa kakak seperguruannya Busiya melihat ekspresinya yang begitu aneh Dia berkata, Nona, apa yang sedang kau pikirkan? Jawab Kiai Sugiyok Aku tidak memikirkan apapun, hanya berpikir di mana aku bisa menemukan Wieto aku Hwasio Busiya mengjelenggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah kau harus mencarinya? Sekarang keadaan sedang Berbahaya lebih baik kau pulang saja Dengan marah Kiai Sugiyok berkata Aku tahu bahwa Tuan Kiamta dan Hietiongwe mengeluarkan undangan untuk para pendekar dalam menghadapi Wieto aku Hwasio Busiya memotong kata-katanya dan berkata, Sekarang semua persilat tangguh sudah berkumpul di ibu kota Ilmu silat kakakmu tinggi, orangnya lincah, tapi aku tetap mengkhawatirkannya Nona, jangan salahkan aku, aku harus mengatakan Kiai Sugiyok pun memotong kata-katanya Aku tahu, ilmu silat dan pengalamanku tidak sebanding dengan Wieto aku Kata Busiya Karena itu lebih baik kau cepat pulang Kalau tidak kau pun akan masuk ke dalam keruatan ini Dan aku lebih mengkhawatirkanmu Kata Kiai Sugiyok Karena keadaan sangat berbahaya lebih-lebih aku harus mencari Wieto aku Guru, Wieto aku adalah orang yang paling disayang oleh kakek Dia menyayangi Wieto aku seperti menyayangi diriku Bagi Hua Siobusiya yang sudah banyak pengalaman hidup Begitu mendengar kera Kiai Sugiyok berbicara tentang Wietian Hoan dia sudah mengerti Kiai Chiam Puei sangat sayang kepada cucu muridnya Itu sudah tidak perlu diragukan lagi Tapi Nona Kiai mencintai suhengnya dan dia tidak berani mengungkapkannya Kali ini giliran Kiai Sugiyok bertanya kepada Hua Siobusiya Guru, kau sedang memikirkan apa? Aku sedang memikirkan kata-kata Wieto akumu Dia mengatakan apa? Walaupun dia sudah bertarung dengan Chow Kim Sang Tapi tidak menganggap kalau Chow Kim Sang adalah musuhnya Hal membuatku merasa aneh Kata Hua Siobusiya lagi Walaupun aku dan kakakmu kenal belum begitu lama Tapi DKJ bisa menebak sifatnya Bila dia sudah menemukan hal aneh Dia pasti mencari tahu Kalau begitu dia akan mencari Chow Kim Sang dan bertanya padanya Kata Kiai Sugiyok Aku tidak begitu yakin Ini hanya tebakanku Kata Bu Siatai Su Kiai Sugiyok sangat kegembira dan berkata Aku pun sedang ingin mencari pendekar Yang Chiu Chow Kim Sang Guru, apakah kau tahu di mana dia tinggal? Bu Siatai Su terdiam kata Kiai Sugiyok Guru tidak perlu mengkhawatirkan aku Aku dan putra Chow Kim Sang yang bernama Chow Kiansu adalah teman akrab Putranya pernah ditolong oleh kakek Chow Kim Sang adalah pendekar sejati Aku percaya dia tidak akan mencelakakanku Kata Bu Siatai Su Katanya dia tinggal di Piau Heng Di rumah peristirahatan milik Tong Huyian Rumah ini berada di belakang Piau Heng Tapi, hei, tunggu dulu Ternyata belum habis mendengar kata-kata Bu Siatai Su Kiai Sugiyok sudah ingin pergi Tapi apa tanya Kiai Sugiyok sambil menghentikan langkahnya Aku juga percaya Chow Kim Sang tidak akan melukaimu Tapi kau harus tetap hati-hati Tong Huyian dan kakekmu bersahabat Aku Kira bila kau ingin bertemu dengan dia Harus secara rahasia Jangan diketahui oleh orang lain Kata Kiai Sugiyok Aku mengerti Alamat kantor Singhoan Piau Kok berada di Kantor Singhoan Piau Kok sangat terkenal Kau bertanya kepada Siapapun mereka pasti tahu Kiai Sugiyok ikut tertawa Dalam hati dia berpikir Aku sangat bodoh Di depanku sudah ada orang yang bisa membawaku ke sana Tidak perlu bertanya lagi seharusnya Dia membalikan tubuh dan berkata Baiklah, aku pergi sekarang Begitu melihat Kiai Sugiyok pergi Bu Siatai menggelengkan kepala dan berkata Benar-benar serasi dengan Wietian Hoan Dengan ilmu meringankan tubuh Dia tiba sangat cepat di kaki gunung dan segera mencari kusir kereta yang disewanya Sekarang sudah malam Kusir itu baru selesai makan malam dan tadi sempat mengobrol Melihat Kiai Sugiyok yang datang dengan tergesa-gesa Dia sempat terkejut juga Begitu Kiai Sugiyok tiba di sana Langsung dia berkata Segera berangkat Kita kembali ke ibu kota Tanya kusir itu Bukankah besok Nona baru akan pulang? Kiai Sugiyok segera mengeluarkan uang dan berkata Kita berangkat sekarang sebelum pintu kota tutup Uang ini untukmu untuk beli arak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!